Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Ibu. Nah, di sini sudah ada Pak Dekan, Pak Pet, Unpat. Sehat Pak Dekan? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Lagi di kampus apa di mana Pak? Di Bogor, besok baru ke kampus. Oh, baik-baik. Pak Sigit, sehat Pak Sigit? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Pak Susman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak dosen, Pak Dekan. Nampe, selamat salam kenal Pak Sigit. Iya, iya. Saya Sigit. Dari Bogor saya, Pak. Oh, Bogor juga. Bapak ke Bogor itu bisa janjian, Pak. Iya. Di mana Bogornya, Pak Sigit? Saya di Bukit Cimanggu, Pak. Oh, saya di Indraprasta. Oh, Indraprasta, iya. Deket, Pak. Deket, iya. Iya. Ini ada Pak Tri juga, sudah mulai bergabung. Terus Pak Sefol Arifin, Wakil Bupati, juga sudah bergabung juga. Pak Sefol, sepertinya mengikuti kegiatan Presiden hari ini. Pak Savin, cukup menginjam, Pak Savin. Pak Savin. Pak Savin masih mengikuti sidang maripurna, Pak. Ini staffnya yang bergabung. Oh, oke. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya, jangan berapa nanti bisa bergabung, Pak. Pak Savin, Pak. Dan nanti kita direct. Ya, mungkin kalau sudah mulai, nanti disuruh, Pak, memberikan info. Oh, baik, baik. Baik, terima kasih. Oke. Jadi, mohon ditunggu sebentar, Bapak-Ibu, para peserta, para narasumber, pembahas, dan tamu undangan. Jadi, sambil menunggu yang lain, di sini juga ada dari GPMT, ini perwakilan dari GPMT, Bu Kusuma Dewi. Selamat pagi, Bu Dewi. Mohon izin, Pak, saya dari Kementerian Padawianan, Pak. Oh, baik, baik. Terima kasih. Baik. Pak Derjen, apakah mengikuti, Bu Dewi? Mohon izin, untuk pertemuan ini akan diwakili oleh Direktur Bapok Ting, Pak. Oleh Pak Isikarim, kita menunggu sebentar, karena Pak Didjen ada dengan Pak Mendak, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Baik, Bapak-Ibu, sambil menunggu yang lain. Karena acara ini limit, apa, pesertanya masih terbatas. Nanti ada penayang video dari, dari Kohos Pataka. Mungkin nanti sekitar jam 9.05 atau 10.00 ya. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Assalamualaikum, Prof. Prof. Saya tiap pagi berjemur, jadi nama hitam. selalu itu, Pak? Selalu itu katanya baik itu. Betul. Sudah pernah kena positif belum, Pak? Alhamdulillah, belum. Mudah-mudahan tidak. lagi di mana, Prof. Saya masih di kampung halaman ini. Oh, oh, baik. Oh, baik. Oh, baik. Oh, baik. Jadi ya. Masih ada, menemani peternak-peternak sapi di sana. Di Jawa Timur ya, Prof? Diri. Sama saja di Kedirang Bogor. Betul, Prof. Pak Wayan sudah bergabung juga. Pak Wayan, selamat pagi, Pak Wayan. Saya hello dulu, Pak. Selamat pagi, Prof. Mulatno. Eh, pagi, Pak. Sambil jalan nih, Pak Wayan. Prof. Mulatno saya salut. Soalnya di PPUN lagi panas, Pak, di grup PPUN itu. Maka ngumpur-ngumpurin ini. Nggak ada acara kayak gini lagi dia ini. Bingung saya juga. Panas terus pasanannya. Panas terus. Ya, betul-betul. Di alam demokrasi, Prof. Mulatno, semoga nggak bosen-bosen memberikan bimbingan untuk kita semua. Ini tapi kita belum maksimal nih gara-gara COVID mau ketemu susah. Jangan bosen-bosen juga kalau diujat, Pak Mulatno, biasa. Oh, biasa. Masih gitu. Biasa saja. Biasa. Ya, Pak Wayan. Ya, ini senior saya satu dari Bogor ini. Diam-diam baik ini, Ma. Apa sudah kelewat sepok, Pak Sikir, ya? Hawayan. Ya. Itu SE penolaan itu dibuat suratnya aja sekalian. Waduh, ini. Penderitaan terakhir. Yang nolak ini harus organisasi, Pak. Kalau nama saya, mana bisa. Loh, kita bikin pekerumpulan sendiri aja kelompok petra baru, Pak. Gitu. 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 Siap, Pak. Pak Joni ini semangat. Pak Joni ini semangat pagi-pagi. Jangan-jangan udah sarapan sate jamu nih. Sudah. Ini tadi habis porsi. Tinggal misuhnya nih, Pak. Gancok ini. Ya, petaka selamat berdiskusi lah. Semoga menghasilkan sesuatu yang lebih baik buat pencerahan bangsa ini, Pak. Ya. Amin, amin, Pak Wayan. Terima kasih, Pak Wayan. Pak Ali, bikin petisi, Pak Ali. Terolakan SE. Terolakan SE. Sepertinya sepuluh itu. Ada Pak Guswayuti, Lampung. Pak Parjuni. Lampung, Pak Kabar, Lampung. Sehat, Pak Sikit. Ya, sepuluh. Siap, Pak Ali. Alhamdulillah, kebetulan ya. Seru sekali, Pak, diskusi di PPN itu, Pak. Oh, seru, Pak. Mak, ya. Itu yang memantau Pak Wayan itu. Oh, itu koordinatornya Pak Wayan. Makanya langsung beranggap. Iya. Berarti Pak Wayan nanti siap bikin surat. Koordinatornya Pak Wayan. Tapi sayangnya Pak Tri, lho, komentinya. Bosku, bosku. Siap, bos. Lalu tunjuk. Sebenarnya rasa nengkating, beromong sok, Pak Tri. Itu yang banyak melakukan tangannya koordinatornya. Toto dengan kating itu, Pak Sikit lho. Kan dia pernah punya breathing, Pak. Ya, tapi dulu kan anu. Apa? Sekarang sudah bertobat, Pak Sikit. Ya, udah tobat ya. Belajar, belajar ngaman, Dito. Aku masih menang ngaman, Dito. Pak Pardung ini sering diajak ini. Sarapan sate jamu. Sama saing su. Jadi susah bertobatnya. Sebentar lagi, Pak. Ini abis 17-an nanti ini sudah selesai kok. Baik, Bapak Ibu. Karena waktunya sudah memasuki acara. Alangkah baiknya kita mulai saja. Pak Sikit, Pak Rahmat. Ya. Dan semuanya. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Pak. Mohon izin mewakili Pak Dirjen. Karena pada yang saat bersamaan mendadak ada acara dengan Pak Menteri. Terima kasih, Pak. Oh, baik, Pak Karim. Terima kasih, Pak. Ya, mendadaknya baru beberapa jam yang lalu, Pak Dirjen, di atas saya selalu diwakilkan dulu. Karena ada acara dengan Pak Menteri minta. Oke, baik. Tidak apa, Pak? Salam dari Pak Dirjen. Mohon maaf. Oke, baik. Salam juga, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umus swastu, salam nama budaya, salam sejahtera. Untuk kita semua, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, atau kita sebut dengan Pataka. Suaranya jadi hilang, Mas. belum ada suaranya. Suara Pak Ali masih di-mute itu, Pak? Ya, di-mute Pak Ali. Halo, apakah kedengeran? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Baik, baik. Sebagai Ketua Pataka, izinkan saya memandu webinar ke-60 dengan topik pro kontra kebijakan KTHE dan Afkir di NPS. Baik, Bapak Ibu. Di sini kami mengundang berbagai narasumber dan tim pembahas. yang pertama adalah yang saya hormati, karena Bapak Direktur Okinron diwakilin sama Pak Karim dari Bapok Ting. Yang terhormat, Pak. Salam kenal juga, Pak. Baru ketemu, Pak, ya, hari ini, Pak, ya. Oke. Sudah beberapa kali, Pak, ketemu, Pak. Oke, baik, baik. Baik, yang kedua adalah Bapak Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Gabungan Organasi Patanak Ayam Nasional atau GOPAN. Kemudian yang terhormat, Bapak Pravunatno, Guru Bersia Fakultas Patanakan IPB University. Yang terhormat, Bapak Rahmat Hidayat, Daikan Fakultas Patanakan Upt. Pajajaran. Kemudian kebetulan kemarin berhalangan hadir karena keluarga dari Pak Ahmad Dawami sedang mengalami COVID dan kita doakan semoga semua supaya cepat sembuh untuk keluarga Pak Dawami. Saya masih belum konfirmasi apakah Pak Dawami juga terkena terpapar COVID atau tidak. Yang pasti, kita doakan semoga keluarga Bapak Ahmad Dawami sebagai Ketua Umum GPPU cepat sembuh. Kemudian yang terhormat tim pembahas yang pertama adalah Pak Trihardianto, beliau adalah Patanau UMKM Jawa Barat. Kemudian ada Pak Parjuni sebagai mewakili Patanak Jawa Tengah. Kemudian ada juga Pak Seful Arifin, Patanau UMKM Jawa Tengah. Bahkan beliau juga mewakili Wakil Bupati Jawa Tengah. Kemudian yang terhormat juga kepada Pak Wayan sebagai bagian daripada Koperasi Wirasakti Bogor. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada para narasumber, kepada tim bahas, maupun kepada semua tamu undangan. Tidak lupa juga kepada teman-teman media yang turut mengikuti acara Pataka pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum webinar, daring yang ke-60. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Semoga webinar berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini mendapatkan solusi terkait pro-kontrak kebijakan Cutting HE dan Afkir Dini, PS. Semoga bermanfaat bagi kepentingan industri perunggasan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, di momen kemerdekaan ini, saya mengajak Ibu untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita. Semoga memberikan semangat nasionalisme kepada para peternak, di mana harga lebat saat ini masih mengalami berfruktasi yang sangat tinggi. Silahkan, Admin, untuk menanyakan video terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara inti. Terima kasih. 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 usaha ayam broiler, ayam pedagian terus tertekan dengan harga ayam panin lehbet di bawah harga pokok produksi. Pada pertengahan bulan Juli yang lalu, harga lehbet menyentuh di level RP 8 ribu per kilogram silakan, kalaupun ada koreksi tolong dikoreksi dari Bapak Peternak terutama ya. Sedangkan HPP mencapai 19 ribu sampai 21 ribu per kilogram sesuai permendak nomor 7 tahun 2020. Indikasinya karena ada pasukan ayam di hulu itu berlebih, sedangkan permintaan di hiliensi masih stagnan. Jalannya harga lehbet karena perkembangan disini ayam broiler ini sangat pesak bahkan overall population gitu ya. Yang mengakibatkan pemusnahan anak ayam final stock ataupun DOCFS ini. Pemerintah dalam hal ini Direkturat Jenderal Petanakan dan Kelestan Hewan Kemudian Pertanian di JNPKH Kementan melakukan intervensi pemangkasan produksi. Pengendalian oversupply per stock ini melalui cutting HE umur 19 hari dan afkir dini ayam parent stock PS dengan jumlah setiap dua minggu sekali dalam program berjalannya setiap bulan. Lalu pertanyaannya apakah kebijakan cutting ini cutting HE dan afkir dini PS ini sebagai solusi untuk mengakibat harga lehbet di tingkat peternak atau justru merugikan peternak karena harga DOC FS Jenderal meningkat di waktu bersamaan. Nah, untuk menguali webinar 60 ini kami mengundang Bapak mewakili Pak Dirjen Pak Uke Pak Karim dari Bapok Ting Pemerintah Perdagangan silakan untuk menyampaikan materinya Pak. Kami layar dan tempat kami persilahkan Pak Karim Pak Ali mau izin Pak Oh, baik Pak Pak Arjuni Itu kan SA yang bikin dari Dirjen PTN Kenapa Pak Karim yang duluan? Tadi sudah disampaikan kalau Pak Dirjen oke itu apa Bukan, maksudnya dari PKH dulu kan Dari PKH maksudnya bukan PTN Oh, PKH lagi berhalangan Pak sudah kami sampaikan beberapa Pak Dirjen hari ini sedang ada agenda lain jadi tidak mengikuti acara hari ini Pak mungkin ada perwakilan nanti saya sampaikan ya, wakilnya aja ya, silakan Pak Karim yang saya hormati Pak Sikit Prabowo Ketua Harian Beban Pak Prof. Mulatno Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Universiti Bapak Rahmat Hidayat dosen Fakultas Pertanian 4 para peternak pro-willer nasional terus teman-teman dari peternak yang tidak dapat saya butuhkan satu-satu ada Pak Parjuni Pak Trihardianto dan lain sebagainya tanpa mengerasa hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara forum diskusi publik Pataka pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pataka yang telah menyelenggarakan acara forum diskusi publik pada pagi hari ini dengan tema pro-pontra kebijakan cutting cutting HE dan AFGIR ini BS dengan diadakan acara diskusi ini tentu diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan terkait industri perunggasan sehingga industri perunggasan nasional khususnya daging ayam ras dalam negeri dapat berkembang dengan lebih baik para hadirin Bapak-Ibu yang kami hormati sebagaimana kita ketahui pada rapat sidang kabinet terbatas di awal tahun lalu tahun 2021 Presiden sudah menargetkan pada tahun 2024 mendatang angka stunting turun menjadi 14% dari sebelumnya target 27,6% di tahun 2019 untuk program stunting ini di prioritaskan di 360 kabupaten kota yang menjadi prioritas program perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam RPCM N keempat yaitu RPCM tahun 2021 2024 ditetapkan bahwa arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi adalah pengelolaan sumber daya pangan yang dipokuskan pada daerah sentral produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi seperti Sumatera Sulawesi serta daerah rentan kelaparan dan stunting khususnya seperti wilayah Maluku dan Papua Bapak Bapak Ibu yang kami hormati di era pandemi di era pandemi ini sektor pertanakan memberikan kontribusi yang cukup penting untuk menjaga asumsi asupan protein masyarakat yang kita butuhkan di dalam rangka meningkatkan imun di masyarakat khususnya menghadapi pandemi ini nah terkait dengan hal itu Pementerian Perdangan berupaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pertanakan sebagai salah satu sumber protein ini ketersediaan komoditas pertanakan pada bulan Agustus tahun 2001 yakni daging ayam ras sebesar 324.200 ton dengan ketahanan pangan dan ketahanan stok untuk 1,3 bulan sedangkan telur ayam sebesar 425.700 ton dengan ketahanan stok untuk 1,01 bulan sedangkan daging sapi bakalan sebesar 25.352 ton dengan ketahanan stok untuk 0,3 bulan Bapak-Ibu yang kami hormati perkembangan harta-harta nasional komoditas pertanakan di tingkat konsumen pada minggu ke minggu kedua bulan Agustus tahun 2021 dibanding bulan satu untuk daging ayam ras harga yang kami peroleh dari monitoring di pasar adalah sebesar 32.500 per kilogram kemudian turun menjadi turun 5,25 persen sedangkan telur ayam dari 26.000 per kilogram menaik 1,56% sedangkan daging sapi 126.000 per kilo atau turun 0,16% ini memang harga saat ini dibanding minggu lalu pada bulan Agustus tahun 2021 Bapak Ibu yang kami hormati daging ayam ras juga membeli kontribusi besar terhadap persen protein per kapita per hari untuk kelompok daging tahun 2020 daging ayam ras menyumbang sebesar 3,48 gram protein per kapita per hari atau setara 57,2% penyedia protein komunitas daging oleh karena itu industri penunggasan nasional perlu diperhatikan mengingat pentingnya komoditas daging ayam ras sebagai komoditas pangas strategis yang keterdianya saat ini cukup bahkan bisa dikatakan melimpah dan harganya relatif terjangkau dibanding komoditas protein hewan lainnya seperti daging sapi untuk itu dalam rangka mendukung kebijakan presiden dalam rangka penurunan penurunan stunting kemendak juga mendukung peningkatan konsumsi daging ayam ras sebagai salah satu sumber protein hewani dengan tingkat protein yang cukup serta harga tersankau selain berikutnya Bapak-Ibu yang kami hormati seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak terhadap turunnya daya beli masyarakat pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 turun sebesar 3,61% year-on-year penurunan konsumsi rumah tangga tersebut berlanjut di triwulan ke-1 tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar minus 2,2% namun mengalami perbaikan di triwulan ke-2 naik sebesar 5,93% penurunan konsumsi akibat dampak pandemi juga berdampak terhadap konsumsi daging ayam akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau BPKM terutama pada sektor horeka hotel restoran dan catering berdasarkan perhitungan BPS perlu kami laporkan adalah pada tahun 2020 terjadi peruan konsumsi daging ayam sebesar 36% komplemen besar Bapak-Ibu sekalian seperti dilihat Bapak-Ibu yang kami hormati kondisi industri perungkasan nasional saat ini juga tengah melami kendala akibat meningkatnya biaya produksi serta turunnya harga live di tingkat farm care harga live di tingkat peterna pada minggu ke-2 Agustus 2021 sebesar 18.484 per kilo naik 23,66% dibanding harga bulan lalu namun masih berada 2,8% di bawah batas bawah harga ajuan penjualan di tingkat tertena berdasarkan permendat nomor 7 tahun 2020 Bapak-Ibu yang kami hormati perlu kami laporkan juga bahwa kebijakan cutting produksi selama ini juga menurut hasil pantuan kami kebijakan cutting produksi selama ini cukup membantu stabilitas harga live di tingkat peterna namun memang seyuganya kebijakan ini juga perlu dilakukan juga adanya perhitungan di tingkat konsumsi yang akurat akibat pemasukan BOC GPS broiler juga dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan supply and demand ini memang Bapak-Ibu yang kami hormati kami di Kementerian Perdagangan juga sedang melakukan perhitungan mendalam terkait dengan rencana diskusi kemarin wacana adanya pengaturan untuk importasi GPS yang sedang kita berbawa tuya lalu baik dengan dipataka maupun diskusi dengan peternak milenial adanya permintaan juga teman-teman dari Pinsar mengenai terkait dengan adanya kelebihan kebelian supply ini sehingga importasi GPS ini perlu dikendalikan dengan perhitungan yang lebih matang untuk menghindari adanya cutting yang saat ini memang tengah rame kita bicarakan ini Bapak-Ibu yang kami hormati gangguan seimbangan supply and demand yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini memang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi peternak dimana pemasukan DOC GPS broiler yang tidak dirusakan dengan baik akan berdampak pada kondisi oversupply sehingga live bed di tingkat peternak akan kembali berfluktuasi bankan seringkali berada di bawah harga HPP seperti saat ini yang terjadi yang seperti kemarin teman-teman dari peternak melaporkan terjadi penurunan bahkan jauh di bawah HPP yang ditatukan Kementerian Perdagangan sekitar 10 ribu sedangkan HPP-nya sekitar batas bawahnya ada 19 ribu batas atasnya 20 ribu ini tidak tercapai ini sehingga kita juga melalui diskusi pada pagi hari ini saya kira perlu kita lakukan pembahasan secara mendalam untuk nantinya rekomendasi ke depan itu seperti apa yang kita butuhkan seperti cutting bagaimana juga disampaikan Pak Dirjen pada berwaktu yang lalu cutting ini memang tidak kita harapkan dan tidak menguntungkan semua pihak namun cutting ini sifatnya hanya sementara mudah-mudahan ini cutting ini hanya sementara kalau kita lihat kenapa kami tadi sampaikan bahwa cutting HI ini dapat menjaga stabilitas adalah seperti dari pantauan kami dengan ketiadaan cutting pada periode Juli Agustus ini memang terjadi oversupply dan ini mudah-mudahan cutting ini juga tidak berlangsung secara terus-menerus karena memang ini tidak tidak sehat untuk industri perungkasan secara nasional Bapak-Ibu yang kami hormati di saat kita mengalami apa namanya di saat kita mengalami penurunan harga labor di tengah peternak pukulan terhadap peternak khususnya peternak lahir mandiri ini juga saat ini di perungkasan Indonesia juga menghadapi adanya kasus atau yang kita kenal dengan kasus DS 484 dalam sidang WTO dimana Indonesia mengalami kekalahan atas kegiatan Brazil yang dapat berdampak pada Indonesia tidak boleh menghambat masuknya daging ayam ras asal Brazil adapun saat Indonesia sedang melakukan banding terhadap keputusan tersebut dan tidak sedikit pihak yang memprediksi bahwa usaha tersebut hanya untuk dalam tanda kutip mengulur waktu untuk memperbaiki kita mempersiapkan perungkasan nasional secara lebih baik lagi seperti kita ketahui juga bahwa saat ini Brazil juga merupakan salah satu produsen yang terbesar dan negara eksportir terbesar di dunia serta memiliki daya saing yang sangat kompetitif ini bisa terlihat di dalam apa namanya di dalam apa tayangan tersebut memang Brazil sebagai salah satu eksportir ayam terbesar di dunia Bapak Ibu yang kami hormati dalam menyikapi ancaman potensi produk impor tersebut pemerintah perlu dukungan dari seluruh stakeholder pemangku pelaku perungkasan nasional baik perusahaan integrator maupun peternak mandiri pemerintah akan tetap terus menggaungkan penggunaan produk dalam negeri dan mengkampanyakan kepada masyarakat konsumen untuk mengkonsumsi daging ayam produk dalam negeri selanjutnya peternak mandiri dan integrator juga seyukianya bahu-membahu membangun gerakan efisien nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing produk ungkas dalam negeri dan kedepannya berpeluang bersaing di pasar ekspor mengingat produksi ungkas Indonesia di beberapa tahun belakang ini memang mengalami surplus yang cukup signifikan Bapak Ibu yang kami hormati untuk mengatasi kondisi harga light bulb yang berfluktuasi serta upaya dalam menciptakan usaha perunggasan yang kondusif kemendak telah melaksanakan serta akan menguasai beberapa hal perkebijakan antara lain melalui Direkturat Pemokting kami telah bersurat kepada perusahaan pembibitan anggota KPU untuk menjual DOC sesuai harga ajuan penjualan sebagaimana diatur di Permendak 07 tahun 2020 kemudian juga melalui Direktur Bapak Ting telah bersurat kepada pedagang pengumpul dan distributor akan membeli sesuai harga ajuan pembelian dalam Permendak nomor 7 tahun 2020 yang ketiga menjaga kesimpangan suplai endeman dengan melakukan pengendalian importasi GPS berdasarkan perhitungan tingkat konsumsi yang akurat dan ini sedang kami laporkan perhitungan ini sebagaimana rekomendasi teman-teman yang lalu bahwa memang diminta kemendak melakukan perhitungan ulang terkait kebutuhan GPS untuk tahun-tahun mendatang jadi tidak sekedar melakukan importasi sebagaimana rekomendasi yang diterbitkan oleh teman-teman dari Dijen BKH Kementan ini sedang kita kerjakan Pak Ali dan teman-teman sekalian kami sedang mengerjakan untuk perhitungan kedepannya berapa sebulan perbulan kebutuhan itu tentu akan kami hitung nantinya juga minta masukkan dan kami juga sudah menyurati kepada teman-teman Binsar dan teman-teman layar mandiri supaya menyampaikan data terkait dengan kebutuhan DUC perbulan perbulan ini dan terakhir yang kami sedang kerjakan adalah sedang merumuskan skema intervensi pemerintah dalam penguasan melalui BMN khususnya melalui PT Berdikari dalam rangka stabilisasi harga di tingkat peternak ini surat juga kami layankan kepada teman-teman Binsar dan untuk menyampaikan untuk menyampaikan daftar kemitraan terutama kemitraan supaya nanti penyerapan yang akan dilakukan oleh intervensi pemerintah ini melalui PT Berdikari ini tidak salah sasaran jadi kami menyurati teman-teman Binsar dan untuk melakukan perhitungan kembali Bapak-Ibu yang kami rahmati harapan ke depan dengan dilaksanakan forum diskusi publik ini tentu akan menghasilkan rekomendasi rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha perunggasan yang lebih kondusif khususnya terkait dengan harga yang stabil yang berada di atas HPP seperti harapan kita semua selain itu juga diharapkan dapat menciptakan kolaborasi kekompakan antar peternak dan pemerintah untuk menunjukkan iklim usaha broiler nasional yang berdaulat adil dan sejahtera bagi semua pelaku usaha perunggasan nasional saya kira demikian Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian para peserta webinar pada pagi hari ini apa kata pengantar dari kami dan paparan dari kami singkat ini akhir kata atas nama Direktur Raja Jenderal Perdana Negeri kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu selaku penyelenggara kegiatan forum diskusi publik pada pagi hari ini dan diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perunggasan nasional yang lebih lebih kondusif dan lebih baik lagi saya kira demikian akhirur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Karim jadi saya sedikit mereview terkait apa yang disampaikan oleh Pak Karim ini kendala turunnya harga lebar di tingkat petana itu sebenarnya memiliki beberapa kendala yang pertama adalah pemberlakuan PPKM di masa pandemi kemudian adalah faktor terkait dengan kenaikan Sapronak kemudian begini Pak Karim langsung mungkin ada beberapa pertanyaan Pak dari saya Pak langsung menukai pertanyaan karena narasumber kita banyak sekali jadi disampaikan oleh Pak Karim terkait dengan apa ya upaya-upaya dari Kemendak bagaimana itu harga lehpot itu terangkat itu Pak kemudian dampak besarnya dampak besarnya atau pengaruhnya kebijakan KTH ini apa terkait dengan terhadap apa ya Permedak nomor 7 itu Pak jadi di sisi lain Permedak itu juga menyebut terkait dengan harga harga DOC maupun harga pakan tetapi hal itu akan menjadi elastis dan tidak terlagi tidak lagi menjadi apa ya jadi apa daya tahannya gitu Pak artinya kebijakan apa yang dilakukan oleh Permedak itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan cutting jadi pengaruh besarnya apa Pak terhadap adanya kebijakan cutting ini Pak silahkan Pak Pak Karim sehingga harga DOC maupun harga lifeboat harga pakan itu mengikuti kebijakan cutting HE silahkan Pak Pak Karim dimana Pak Ali saya juga apa namanya justru kalau menurut khidmat saya kami sampaikan juga bahwa justru kebijakan kebijakan cutting ini yang akan yang banyak berpengaruh terhadap harga itulah yang menjadi apa namanya suasana kebatinan perunggasan itu kami laporkan memang tadi seperti kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini konsumsi konsumsi daging ayam memang mengalami penurunan yang cukup drastis BPS mencatat bahkan sampai dengan 36% ini setelah berikutnya tahun 2021 memang penurunan 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 konsumsi masih terlalu berlanjut apalagi dengan adanya PPKM darurat dan ini juga mengadakan penurunan sehingga terjadinya oversupply dan oversupply ini disikapi dengan teman-teman kementan dengan melakukan kebijakan cutting namun memang kebijakan cutting ini efeknya tentu tidak saat itu juga tapi efeknya akan di beberapa bulan ke depan nah sedangkan saat ini juga dengan adanya oversupply terus kemudian apa disilain permintaan masyarakat karena gaya beli masyarakat dan adanya pembatasan-pembatasan sosial dengan tutupnya restoran hotel dan seterusnya ini juga menjadi apa menjadi suatu yang akumulatif berpengaruh terhadap penurunan penurunan harga leibat di tingkat peternak karena nah dari pantauan kami ini yang yang justru kami kami agak sedikit mengalami apa namanya tanda putih galau lah gitu pantauan kami di pasar becek di pasar becek justru harga karkas ayam ini tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan adanya penurunan lifeboat di tingkat peternak yang mencapai 50% hampir 50% ini ternyata harga tidak diukuti harga karkas di pasar-pasar tradisional kalau kita lihat harga dengan pantauan kami di teman-teman perdagangan seperti bahkan minggu ini pantauan kami kalau melihat harga harga ayam di KRI rata-rata itu masih sekitar 32.660 rupiah per kilo jadi ini cukup jauh perbandingannya dibanding ini dan ini mungkin kami menyikapi juga sedang melakukan melakukan kajian yang mendalam lagi apakah ini terkait dengan panjangnya mata rantai supply chain terhadap dari mulai peternak ke petani dan ini sedang kami kami dalami kembali karena ternyata harga penurunan harga di tingkat pertenangnya tidak diikuti penurunan harga di pasar bahkan kalau saya kemarin juga sore itu mencoba melihat daging ayam di salah satu outlet penjualan daging ayam bahkan sampai Rp41.000 per kilo ini juga sangat-sangat menggaguh pikiran kami di teman-teman dan perdagangan kenapa harga di peternak sedemikian rendah tapi tidak diikuti oleh harga yang ada di pasar ditambah lagi tentu peternak juga mengalih pukulan terkait dengan meningkatnya harga pakan tentu ini sangat-sangat mengganggu memang untuk pakan kami sudah melakukan koordinasi karena ini yang perlu kami sampaikan bahwa mekanisme untuk penyediaan seperti yang terjadi untuk beras dari bulog itu membeli menyediakan sebagai jagung bahkan itu sebagai cadangan pemerintah itu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui dan kami sudah meminta kepada teman-teman di Kementerian Perekonomian untuk segera melakukan pembahasan kami sudah berdua kali melakukan mengirim permintaan untuk melakukan pembahasan tapi memang sampai dengan saat ini karena mungkin ada kondisi-kondisi lain yang menjadi prioritas permintaan kita untuk pemerintah membuat cadangan jagung untuk pakan ini masih belum dibahas secara intensif di pemerintah kalau yang tadi saya sampaikan Pak Ali kami laporkan bahwa memang kondisi oversupply yang terjadi 3 tahun berakan ini memang terjadi ada pandemi kemudian surplus rata-rata sekitar 15% per tahun dengan adanya pandemi ini juga bahkan meningkat jadi 48% tadi sudah kami sampaikan hitungan BPS itu 36% tahun 2020 dengan adanya pandemi ini bahkan meningkat menjadi 48% saya kira ini juga menjadi PR kita bersama saya kira nanti untuk menjadi perlahan diskusi saya kira itu dulu Pak Pak Ali untuk sementara oke baik terima kasih Pak Karim mata keynote speechnya kami langsung mengundang saja Pak Sigit Prabowo sebagai Ketua Harinkopan untuk menjelaskan potret dan teropong regulasi perugasan nasional waktu dan layar kami persilahkan Pak Sigit Prabowo sebagai pemantik diskusi ini Pak karena di grup PPUN sudah panas ini Pak silahkan Pak Sigit terima kasih Mas Ali Usman Mas Ali Usman yang saya hormati yang terhormat Pak Karim yang mewakili Direktur Jenderal PDN Kementerian Perdagangan yang terhormat Pak Dawami yang beliau mungkin hari ini absen kami hanya bisa berdoa semoga keluarga Pak Dawami segera pulih sehat kembali yang saya yang terhormat Bapak Prof Mulatno yang terhormat Bapak Prof Ramad Hidayat dari UNPAD yang terhormat Pak Safin Wakil Bupati Pati Jawa Tengah dan teman-teman peternak Bapak Ibu teman peternak yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ali Usman saya kebahagiaan untuk mengulas regulasi daripada regulasi dan kebijakan daripada perunggasan nasional karena kondisi yang seperti ini ini sudah sering terjadi bukan hanya di era pas pandemi pandemi ini memang semakin parah saya akan mengupas tentunya juga dari awal yaitu secuil sejarah perunggasan nasional kita sangat setuju dengan kalimat jangan melupakan sejarah dengan sejarah agar dijadikan pelajaran tidak melakukan kesalahan yang sama apalagi sampai berjilid-jilid karena dengan sejarah kita dapat menjadikan sebagai titik tolak arah penataan strategi terbaik dalam proses perjalanan berbangsa dan bernegara ke depan arah penataan strategi itu adalah arah maju ke depan dan bukan arah mundur ke belakang saya akan memulai yaitu dari era order baru di era order baru disini kita peternak dibina oleh undang-undang nomor 6 tahun 1967 disini definisi peternak dan perusahaan peternakan menurut undang-undang nomor 6 tahun 1967 yaitu di pasalnya 9 bentuk usaha peternakan yaitu ada dua yaitu peternak yang diselengkaran dalam bentuk peternak rakyat dan perusahaan peternakan disini sangat jelas perusahaan peternakan dan peternakan rakyat dalam sejarah perkembangannya ayam ras di Indonesia pada awalnya diatur dan dibina undang-undang nomor 6 tahun 1967 periode pengembangan unggas ras yaitu dari tahun 1971 sampai 1980 yaitu disitu ada pilot proyek Bimas Ayam ras yaitu dari 1971 sampai 1975 program Bimas Ayam dari 1976 sampai 1979 diselenggarakan di berbagai daerah wilayah tanah air yang kedua periode penataan unggas yaitu dari tahun 1981 sampai 1990 disini lahir kepres 50 tahun 1981 yaitu dilakukan pembatasan budidaya atau kepemilikan populasi layer petelur maksimum 5.000 ekor per petenak populasi broiler bedaging 750 ekor per pekan per siklus per petenak nah disini muncullah pola kapir yang menggantikan Bimas Ayam yang programnya telah berakhir tahun 1979 sektor industri diberi tugas hanya di pengadaan sapronak pakan bibit dan obat perubahan di periode ini sangat pesat terutama di perkembangan di sektor budidaya lahirlah kepres 22 tahun 90 menggantikan kepres 50 tahun 1981 yang isinya merumuskan selain budidaya oleh petenak rakyat juga bisa diselenggarakan oleh perusahaan swasta nasional baik PMA maupun PMDN dengan syarat harus mengekspor 65% dari hasil budidayanya dan memiliki sarana pengolahan dan pemotongan ayam lah di tahun ini ini sudah dijelaskan bahwa negara sudah menginstruksikan atau mewajibkan untuk ekspor kok belakangan ini kok ada isentif kuota ekspor ini kan juga berarti kebijakan ini kebijakan mundur karena ini sudah kewajiban daripada industri untuk melakukan ekspor kalau lebih bukan ada kebijakan kuota ekspor ini kan akal-akalan juga setelah itu memasuki era reformasi di sini lahir kepres 85 tahun 2000 yang isinya mencabut kepres 22 tahun 90 tanpa aturan pengganti korporasi integrasi dan usaha padat modal bebas masuk ke segmen budidaya dan pasar tradisional lokal yang sebelumnya diatur dan dibatasi disinilah kondisi peternak mulai terganggu di sini karena ini bebas masuk jadi jalan boleh katakan jalan sepeda onkel atau becap ini dimasuki tronton di sini inilah kondisi di era reformasi terus dari era reformasi di sini masuk ke neoliberal yaitu lahirnya undang-undang 18 tahun 2009 junto 41 2014 yang menggantikan undang-undang nomor 6 atau 67 di sini divisi peternakan ini berbeda di sini saya bacakan dari undang-undang langsung yaitu di pasalnya yang pertama ayatnya ke 14 15 peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan perusahaan peternakan adalah perorangan dan korporasi yang bentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah negara kesetan Republik Indonesia yang mengolah usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu isi undang-undang ini telah menyamaratakan hak dan kewajiban antara usaha rakyat dan skala industri khususnya di sektor budidaya tanpa ada aturan yang jelas di hilirnya step by step berubah menjadi era industri 4.0 segmen budidaya atas nama undang-undang suka tidak suka berupa menjadi industri broiler fakta pertumbuhan kandang-kandang modern plus seus teknologi tinggi sisim terotomatisasi bahkan ada yang robotik menggantikan tenaga manusia atau tenaga normal tapi disini juga pertanyaannya atau permasalahnya robot atau mesin otomatis kan tidak belanja kebutuhan pokok seperti makanan minuman pakaian sepatu kendaraan dan lain-lain yang akan menjadi konsumer siapa yang akan membeli produk-produk industri orang tidak bekerja akan tidak punya daya beli ini juga jadi masalah padahal karakter bisnis perungasan di Indonesia adalah struktural dualistik disini ada pelaku usaha besar perusahaan industri integrasi padat modal yang kuat dan modern juga ada pelaku usaha kecil usaha rakyat padat karya lemah dan tradisional negara seharusnya wajib hadir melalui regulasi untuk mengatur menata dengan baik agar perunggasan kita betul-betul punya daya saing yang kuat mana yang didorong untuk berkompetisi atau terutama perusahaan integrator baik itu integrator milik korporasi maupun milik perorangan yang bermarjin ganda tentunya dan mana yang harus segera diproteksi yaitu usaha pertorangan mandiri yang hanya memiliki satu pundi-pundi yaitu berharap mata pencerahan sebagai peternak nah disinilah akhirnya kami waktu itu berlima belas saya dengan teman-teman mengajukan judel review undang-undang ini gitu karena kami juga merasa yang kecil-kecil dengan hasil judelnya disini ada amanah konstitusi yaitu putusan nomor 117 garis miring PUU 13 Romawi garis miring 2015 mahkamah konstitusi Republik Indonesia atas pengajuan judel review undang-undang PKH 18 2009 Junto undang-undang pecatur 2014 lah disini mahkamah memandang penting untuk mengingatkan pemerintah agar akan peran dan kewajibannya yang secara tegas diremuskan dalam undang-undang atau peraturan menteri maka lahirnya disini mulai lahir permentan 26 dalam proses membentuk permentan 26 karena waktu itu saya juga ikut membidani lahirnya permentan yang awal ini yang kita sudah susun sudah bagus ya karena kita nampung dari aspirasi teman-teman peternak Pak Menteri waktu itu Pak Amran buatlah draftnya nanti saya tinggal tanda tangan kami dengan teman-teman akhirnya kan ketemu beliau di Hotel Mulia pada waktu itu saya pikir ketemu langsung tanda tangan gak taunya permentan ini juga diberikan ke Biro Hukumnya akhirnya dijahit oleh Biro Hukum dari Kementan setelah dijahit oleh Biro Hukum permentan lahirnya permentan nomor 26 tahun 2015 dirilis diterbitkan 20 Mei 2016 dan diundangkan 3 Juni 2016 tapi disini mulato juga paham karena beliau waktu itu dirjen disini permentan ini gak ada satu pasal pun yang boleh katakan yang masuk dalam aspirasi daripada peternak akhirnya permentan ini menjadi mandul atau gagal akhirnya diganti lagi diperbori dengan permentan 61 tahun 2016 ini dirilis diterbitkan 6 Desember tahun 2016 ditandatangin oleh Menteri Amran Suleman di kantor KPPU kenapa di kantor KPPU kelihatannya kepercayaan kepeternak kementan ini sudah mulai luntur jadi minta pengawasan KPPU pada waktu itu ketua KPPU yaitu Pak Sarkawira Pak Sarkawira di sini dalam perjalanannya ini juga merasa bahwa dari teman-teman layer belum terwakili di permentan ini akhirnya permentan ini juga tidak umurnya tidak lama akhirnya dirombak lagi menjadi permentan 32 tahun 2017 dirilis dan diterbitkan 4 September 2017 tertanda Pak Menteri Amran Suleman pertanyaannya apakah permen baik itu permen permen yang sudah diterbitkan saat ini sudah sesuai semangat perintah Undang-Undang 18 tahun 2029 Junto 41 2016 sebagai turunannya apakah permen ini sudah mampu mengatasi keruwetan di mata rantai bisnis perunggasan ini sehingga mampu mensolusinya yang kedua yaitu lahirnya BUMN sesuai saran saksi ahli waktu itu waktu di MK yaitu Dr. Sarakawi Rauf Ketua KPPU yaitu yang disampaikan oleh amanat konstitusi MK tugas utama pemerintah adalah hadir maksimal untuk support dan proteksi peternak UMKM mandiri melalui BUMN perunggasan agar dapat bertahan dan bertumbuh memang disini BUMN pangan memang setahu saya juga ada beberapa BUMN pangan kalau keliru mohon supaya dikoreksi tapi pertanyaannya sudah sampai dimanakah kehadiran BUMN unggas ini bisa dirasakan oleh teman-teman peternak kecil peternak mandiri peternak UMKM atau usaha rakyat nanti teman-teman peternak yang akan bisa menjawab kalau pengamatan saya kehadiran berdikari kehadiran berdikari apakah sudah mewakili sebagai BUMN unggas seperti yang diamatkan konstitusi di MK mohon maaf kami melihat fakta di lapangan kehadiran berdikari di industri hulu baru sebatas berburu KSO keperusahaan swasta mohon maaf nanti kalau memang saya keliru mohon supaya dikoreksi disini terus ada kebijakan kuota teman saya sering nulis di WA di PPUN yaitu sahabat saya sahabat baik saya itu Pak Tri Arjanto sering nulis ada kuota ada lauta kuota ibarat program kelas unggulan di masa lalu di kelas unggulan PPDB penerimaan pencelsera didik baru ditentukan maksimal 20 murid berprestasi dengan seleksi yang ketat karena fasilitas kelas unggulan ini memang istimewa membuat para peserta didik para peserta didik ini mirip dengan kuota kuota adalah seksi apalagi harga DUCPS di Indonesia itu termahal di dunia tapi sayangnya tidak semua pemain JPS mampu membereskan menelesaikan hilirnya akibatnya disini terjadi bottleneck harga harga ERP terpuruk karena oversupply atau overstock di LB nah ini sehingga membuat harga LB yang semakin terpuruk karena serapan hanya mengandalkan broker ini yang terjadi terus kebijakan cutting atau aborsi karena ini yang dilakukan adalah aborsi mohon maaf saya mengamati SE cutting atau aborsi ini adalah kebutuhan anggota GPDU kebutuhan industri hulu yaitu biar harga DOC tidak jatuh karena setiap habis cutting harga DOC pasti naik barang langka dan peternak teriak di APPN ini kenapa bisa seperti itu sudah bisa kita tebak kapasitas kandang terpasang milik industri hulu atau integrator ini juga cukup sanggup menampung DOC yang ditetaskan setelah DOC itu di cutting sehingga tidak ada DOC yang luber kebutuhan peternak rakyat mandiri yang kecil adalah ketersediaan DOC harga DOC dan harga LB yang seimbang sesuai harga aduan permendak nomor tujuh tahun 2020 ini sebenarnya kalau bila harga LB jatuh karena kalau pemerintah tidak sanggup memproteksi peternak rakyat atau peternak kecil bila harga jatuh ini bisa ditahukan bila harga LB jatuh di bawah harga acuan atau industri industri hulu atau fit mormon breeding wajib memproteksi peternak mandiri masing-masing pelanggannya agar usaha peternak mandiri ini mampu bertahan hidup dan mampu membayar hutang pakannya ke industri hulu jadi jangan disalahkan kalau teman-teman ini juga kesulitan membayar hutang karena mereka juga tidak pernah untung jadi industri hulu itu wajib melakukan pendampingan atau pembinaan kepada peternak mandiri yang menjadi pelanggannya bukan malah membinasakan harapan saya sharing ekonomi di mata rantai industri ini bisa berjalan sebagaimana mestinya fakta di lapangan sharing ekonomi ini belum atau tidak jalan sharing produk sebenarnya kan sudah ada di permentan 32 yaitu 10 kan tapi sharing produk ini B2B ya mungkin juga pasti ada dipilih kriteria tertentu oleh para industri sharing market pasar domestik atau tradisional ini dibanjiri LP industri yang integrasinya tidak tuntas terus teman-teman saya mau jual kemana kalau pasarnya itu dibanjiri oleh industri integrasi yang tidak tuntas sharing profit ini keuntungan terbesar ditaruh di industri hulu lihat di harga DOCPS ini kan luar biasa mahalnya padahal sebelum ada kuota DOCPS itu harganya hanya sekitar 2,8 sampai 3 USD coba bisa dihitung sekarang harganya berapa sekarang udah 90 sampai 89 sampai 90 ribu makanya ini seksi untuk perebutan kuota ini lihat saja yang kaya-kaya enggak seperti Pak Parjuni yang memang kelimpungan untuk membayar ruta sedangkan harga tetap terseok-seok bagaikan rollercoaster ini yang terjadi sebenarnya kalau semua komponen menyelesaikan harga acuan per mendatuk nomor 7 tahun 2000 semua pelaku pasti nyaman posisi peternak saat ini itu bagaikan pelanduk yang terjepit dua gajah satu gajah industri yang memang didukung oleh industri satu lagi yang kedua itu adalah gajah para middleman broker atau bandaraya pengepul sehingga peternak ini terjepit pelanduk ini terjepit dua gajah gimana cara pemerintah supaya bisa menolong pelanduk ini yang terjepit karena pelanduk ini kan baik menolong pelanduk itu tidak seperti menolong anjing yang terjepit kalau anjing terjepit ditolong itu pasti ngigit tapi kalau pelanduk terjepit ini ditolong ini pasti akan berterima kasih inilah yang saya sampaikan kenapa cutting ini menjadi pro kontra saya pikir nanti teman-teman peternak yang akan menjawabnya ini gambaran saya seperti ini terima kasih Pak Ali Usman silahkan mau dilanjut baik terima kasih Pak Sigit jadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sigit terutama terkait kebijakan kuota import GPS jadi kebijakan kuota import GPS ini akan menjadi kebijakan yang sangat teksi terkait dengan terkait dengan kebijakan ini kemudian dan ini akan menjadi bottleneck ketika kebijakan kuota GPS ini tidak segera diselesaikan dengan baik baik Bapak Ibu terima kasih Pak Sigit langsung saja saya mengundang Prof Mulatno untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit Prabowo terkait dengan potret dan regulasi kebijakan di bidang perunggasan silahkan Prof Mulatno untuk menyampaikan materinya Prof Halo Prof Prof Mulatno Prof baik baik silahkan Prof jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sigit juga tadi menyinggung Prof Mulatno terkait dengan regulasi di zamannya Prof Mulatno dan dilanjutkan oleh beberapa dirjen setelah Prof Mulatno silahkan Prof untuk menyampaikan materinya Prof mungkin sampai 15 menit ya Prof untuk nanti kita dilanjutkan dengan sesi diskusi Prof baik terima kasih Mas Ali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati pertama yang saya hormati Pak Karim dari Pak Pokping kemudian Pak Kamadji Gaya dari UNPAD sahabat saya Pak Sigit Pak Tri dan teman-teman semua dan saya sedih mendengar Mas Jawami Mas Iwam terkena COVID mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini dan tidak ada satupun yang membuat beliau sakit dan sehat selalu saya tidak membuat presentasi dalam untuk powerpoint tetapi saya ingin menyampaikan tulisan berdasarkan pikiran saya sebagaimana telah ditugaskan oleh Pak Taka tadi fakta di lapangan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pertama surat edaran Direktur Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewa tentang cutting HE19 dan afkir dini ayam parent stock ini telah terbit enam kali sejak awal tahun 2021 dan telah dilakukan oleh 39 perusahaan pembibitan unggas ras broiler dengan total realisasi sebanyak 298 juta 83 ribu butir HE19 sedangkan pelaksanaan afkir dini ayam PS ini telah dilakukan oleh 31 perusahaan pembibitan unggas ras dengan total ayam yang diafkir sebanyak 8 juta 740 ribu ekor betina dan janta untuk betinanya saja sebanyak 8 juta 56 ekor ini sumber dari Direkturat Perpibitan Produksi Ternak hari minggu kemarin yang kedua fakta yang saya temukan data dan pernyataan di putir satu tersebut menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan cutting HE19 dan afkir dini ayam PS maka akan ada oversupply populasi ayam FS di masyarakat dalam jumlah tersebut sehingga dengan adanya cutting itu menjadi tidak terjadi oversupply itu ayam FS yang tersedia ini akan jauh melebih jumlah ayam FS yang dibutuhkan saya harus percaya dengan data itu karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak percaya dengan data tersebut apalagi jumlahnya ratusan juta butir telur HE19 yang di cutting itu yang ketiga data dan pernyataan butir satu juga menunjukkan bahwa impor ayam GPS pada awal tahun 2019 lalu berarti kelebihan 53.229 ekor ayam GPS DOJ GPS kelebihan yang sangat besar nah ada pun ayam PS yang di Afkir Dini itu berasal dari 201.400 ekor ayam GPS dan kalau saya hitung-hitung dengan berat rata-ratanya 3 kilo yang di Afkir itu sedikitnya menghasilkan 5.768 ton daging ayam dalam 8 bulan terakhir yang mungkin saja bisa mengganggu perdagangan daging ayam FS namun demikian Bapak Ibu dengan angka-angka tersebut ternyata ada sebagian pihak yang tidak setuju KTHE dan tidak setuju juga dengan adanya Afkir Dini Ayam PS dengan argumentasi yang kuat tetapi ada sebagian lainnya juga setuju adanya KTHE dan Afkir Dini Ayam PS dengan argumentasi yang realistis juga yang setuju dan yang tidak setuju ternyata juga berasal dari perusahaan peternakan besar maupun peternakan berskala kecil ini yang membuat saya makin yakin bahwa industri dan bisnis perunggasan di Indonesia ini memang belum atau tidak ditata dengan baik secara profesional yang kelima pikiran saya sampai hari ini berpendapat bahwa yang namanya oversupply ya tentu saja harus dikurangi supaya terjadi keseimbangan dengan adanya pro-kontra makin sulit menurut saya menstabilkan kondisi perunggasan di Indonesia jika masih menggunakan cara-cara yang sama seperti dilakukan sampai hari ini oleh karena itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda berbeda sama sekali mungkin perlu satu perubahan yang sangat mendasar dari sisi institusional maupun dari sisi strategi dalam penggarapannya Bapak Ibu yang saya hormati berdasarkan TOR saya mendapatkan tugas untuk menjawab tiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mas Ali dan timnya pertanyaan pertama berapa idealnya kuota impor GPS yang diberikan kepada masing-masing perusahaan supaya tidak terjadi oversupply atau overstop nah ini jawaban saya berdasarkan data tersebut di atas secara nasional jumlah GPS yang diimpor pada tahun 2021 ini ya harus dikurangi minimal sebanyak 53.000 ekor tadi karena itu faktanya telah memberikan oversupply yang besar harus dikurangi sejumlah 53.000 itu minimal jumlah tersebut dibebankan berarti ada pengurangan peruangan ini kepada setiap perusahaan importer GPS nah untuk memastikan berapa jumlah GPS yang dikurangi importasinya setiap perusahaan ini diperlukan informasi tentang yang pertama pendistribusian ayam FS yang berasal dari perusahaan ayam PS ini kemana saja distribusinya itu yang kedua pendistribusian ayam PS yang berasal dari perusahaan ayam GPS ini juga kemana saja ayam-ayam PS yang dihasilkan di ayam GPS itu didistribusikan kemana saja ya sehingga kita tahu daerah-daerah atau wilayah-wilayah mana yang oversupply daerah atau wilayah mana yang sebenarnya nyaman-nyaman saja Indonesia terlalu luas untuk menyamaratakan untuk disamaratakan terlalu luas sehingga perlu ada pemetaan yang jelas di satu wilayah bisa saja jumlahnya sangat berlebih sedangkan di wilayah lain telah mencapai kesimbangan ini sangat mungkin di Indonesia ini ketepatan dalam memetakan wilayah oversupply ini dikaitkan dengan peta distribusi ayam PS dan ayam FS ini menjadi sangat penting karena ya dengan itu ayam ini ayam industri sudah semua bisa termonitor semua tingkat kesalahannya juga kecil dengan dibandingkan dengan benda-benda mati gitu ya karena ini barang hidup industri hidup dengan industri mati pun ini sebenarnya masih sudah bisa mendekati jadi pemetaan seperti itu menurut saya kok masih sangat mungkin dan itu cara-cara yang harus dilakukan saya walaupun jumlah ayam FS telah mencapai miliaran ekor tetapi jumlah kandang GPS jumlah kandang PS bahkan jumlah kandang FS ini masih dapat dihitung dengan baik yang terpenting dalam hal ini bukan cara menghitungnya tetapi yang paling penting dalam tahap ini adalah siapa yang menghitung itu lebih penting siapa yang seharusnya menghitung menurut saya harus lembaga independen dengan integritas dan kredibilitas ini siapa itu terserah yang penting yang penting diakui oleh semua pihak kalau pengurangan dilakukan secara proporsional semata ini saya kasihan dengan perusahaan kecil karena nanti makin lama dia akan ketika kebagian kuota impor GPS pertanyaan kedua yang diberikan kepada saya bagaimana mekanisme kuota impor GPS di perusahaan saya berharap ada malah ada pembebasan kuota impor GPS dari luar negeri ke Indonesia ya bebasin aja gak perlu ada izin-izinan karena memberikan izin tersebut itu tuh malah bikin pusing pebisnis saya merasakan sekali waktu itu waktu saya di Jakarta bagaimana urusan urusan izin saja ini bisa menunda 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 siklus hidupnya si ayam jadi menurut saya tidak perlu ada kuota-kuota supaya aktivitas impor ekspor ayam GPS tersebut bersifat murni bisnis tidak ada intervensi teknis yang berlebihan dari pemerintah pemerintah hanya memastikan bahwa masuknya ayam GPS tidak membawa masuk penyakit dan selebihnya memberikan izin saya membayangkan beri izin perusahaan itu minima satu tahun tanpa ada kuota impor tetapi kata-kata bebas kuota itu saya beri catatan pembebasan kuota impor hanya dapat dilakukan setelah pemerintah dapat mengendalikan jumlah ayam PS yang beredar di Indonesia harus akurat pemetaan ayam PS secara akurat sangat penting ini meliputi jumlah PS yang dipelihara setiap perusahaan lokasi perusahaan strain ayam yang dipelihara distribusi ayam FS yang dihasilkan dan lain-lain yang terkait dengan itu ini harus dikendalikan secara penuh dan ada jumlah maksimum yang harus dipelihara per tahun agar tidak terjadi keseimbangan suplai gimana sehingga pemerintah kalau mengendalikan yang ada di dalam negeri tanpa ikut campur urusan ekspor-impor ini membuat nyaman juga kalau menurut saya dan dengan pengendalian PS oleh pemerintah saya yakin setiap perusahaan GPS akan dapat mengatur sendiri jumlah GPS yang harus diimpor tanpa ada intervensi pemerintah mereka pasti mengatur sendiri karena PS dikendalikan kalau mau berlebih tinggal motong saja karena PS sudah memelampaui yang terpenting adalah bahwa populasi PS dikendalikan secara penuh karena jumlah perusahaan ayam PS lebih banyak daripada jumlah perusahaan ayam GPS maka pengendalian jumlah ayam PS ini perlu diserahkan kepada pemerintah provinsi pemerintah pusat berfungsi sebagai pengawas dan penjamin keakurasian data bekerjasama dengan lembaga independen berintegritas tinggi yang terakhir pertanyaan pada saya adalah bagaimana terkait isu hak kuota GPS untuk peternak rakyat atau peternak mandiri mungkinkah itu dilakukan bagi saya ini merupakan aktivitas bisnis semua harus mendapat perlakuan yang sama dengan aturan yang seadil-adilnya karena dalam bisnis itu efisiensi dan produktivitas merupakan hal terpenting maka populasi ayam GPS yang diusahakan harus ada jumlah minimalnya kalau jumlahnya jumlah ratusan rasanya itu juga akan percuma yang akan sangat tidak efisien oleh karena itu peternak mandiri harus berhimpun dalam bentuk operasi atau bentuk lainnya agar mendapatkan jumlah minimal populasinya sehingga dapat mengajukan kuota GPS sendiri apalagi kuota tadi kalau menurut pikiran saya tidak perlu diberi kuota-kuotaan bebas saja untuk lebih efektif pembentukan integrasi horizontal merupakan genis daya dalam hal ini para peternak pembudidaya ayam FS ini harus membentuk operasi untuk dapat berintegrasi dengan perusahaan tunggal GPS perusahaan yang tidak integrasi vertikal yang juga berintegrasi dengan perusahaan tunggal PS yang juga berintegrasi dengan perusahaan tunggal pakan nah untuk memperkuat posisi integrasi horizontal pemerintah dan perguan tinggi secara institusional membackup pelaku usaha yang berhimpun tersebut peraturan-peraturan yang diterbitkan juga harus ada nuansa keberpihakan kepada mereka dengan demikian integrasi horizontal dapat berdampingan dengan integrasi vertikal tanpa harus saling menjatuhkan keduanya dapat bersinergi untuk mengembangkan peterangan di Indonesia dan meningkatkan daya saing global demikian mas uman bapak-bapak ibu yang saya hormati itu apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang ditugaskan oleh pataka dalam tornya kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof 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 Nodno luar biasa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan Prof terkait dengan diskusi webinar pada pertemuan kali ini jadi sedikit saya mereview terkait dengan apa yang disampaikan orang-orang waktu intinya adalah sejak tahun 2019 itu terjadi kelebihan GPS sebesar 53.229 ekor di tahun 2019 nah inilah sehingga berdampak dan berimplikasi terhadap industri penggasan yang tidak ditata dengan secara profesional dan kemudian ada salah satu konsep Prof Nodno terkait dengan integrasi horizontalnya bagaimana peternak jika ingin mendapatkan kota GPS yang pada intinya bagaimana dia secara mandiri pengen mandiri secara bibit harus bersatu dan berkelompok dalam kooperasi apa yang disampaikan oleh Prof Nodno itu tergabung dalam integrasi horizontal baik Bapak Ibu saya langsung mengundang Bapak Rahmat Hidayat beliau adalah selaku dekan Fafet Universitas Panjajaran Waktu dan layarkan persilahkan Pak Rahmat terima kasih Mas Ali Usman atas tempatan yang diberikan bagaimana suara saya jelas Alhamdulillah jelas Pak Pak Rahmat silahkan Pak terima kasih sebelumnya saya ingin menyapa dulu orang-orang yang saya hormati disini disini ada Pak Karim sebagai perwakilan dari Direkturat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang mewakili Pak Ok selamat siang Pak Karim kemudian disini juga ada Pak Sigit Prabowo selamat siang Pak Sigit kemudian ada Prog Muladno Sama-sama dari Assalamualaikum Prog Sama-sama dari Akademisi Cuman Prog Muladno berpengalaman dari Direkturat Jenderal Kemudian ada Pak Saiful Arifin Pak Trihardianto dan Pak Kolik Mudah-mudahan Pak Dawam Pak Ahmad Dawani sehat ya yang hari ini tidak sempat hadir Bapak dan Ibu yang saya hormati izinkan saya untuk share screen Bagaimana sudah kelihatan Sudah Pak Sudah Oke Baik Baik Terima kasih Saya sengaja menambahkan judul yang merah di atas nih Sebelum kita mengatakan pro kontra saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebetulnya mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun industri ayam yang efisien menuju persaingan global karena efisiensi mutlak dalam usaha itu sehingga dengan efisiensinya yang ditapai maka kita bisa bersaing di dunia global ini karena kita tidak bisa sendiri ternyata melihara ayam ayam satu ekor itu berkaitan internasional ya apakah itu obatnya bahan pakannya peralatannya dan lain-lain sehingga memang kita harus berorientasi kepada persaingan global baik nah kemudian kita kan muncul saya pikir Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan sudah bekerja keras untuk mengatasi permasalahan yang ada tadi pak Prof Mulano sudah menyampaikan cutting ini sudah dilakukan enam kali ya artinya ini usaha yang berulang-ulang tetapi memang sampai saat ini masalahnya belum terselesaikan artinya ada masalah lain atau ada solusi lain yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini sebenarnya saya ingin melihat dulu Bapak dan Ibu bagaimana sebetulnya pangsa populasi ayam ras beraging nasional di sini 65% itu ada di Jawa 25% Jawa Barat kemudian Jawa Tengah 19% Jawa Timur 15% dan Banten 6% lainnya itu Sumatera Utara 5% dan beberapa kabupaten kota dan provinsi lain 30% artinya untuk populasi ayam pedaging nasional itu terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 65% kemudian saya juga ingin memberikan ilustrasi bagaimana peluang kita ya bahwa konsumsi poltrimit di Indonesia itu pada saat ini di Indonesia itu baru 7,9 kg per kapitanya kita bandingkan dengan negara ASEAN yang lain yang dekat aja Filipina 13,7 kemudian Vietnam 16,5 Malaysia 50 udah jauh sekali artinya kita berpikiran positif di sini optimis bahwa pasar kita belum jenung bahkan masih sangat terbuka masih sangat terbuka apalagi kita kaitkan dengan data yang ini Indonesia itu per kapitanya jauh lebih tinggi dibandingkan Filipina dan Vietnam Vietnam itu per kapitanya income per kapitanya itu hanya 2,75 1,5 dolar per kapita per tahun sementara Indonesia itu udah 4 dolar tetapi konsumsi ayamnya daging ayamnya jauh masih lebih rendah dibanding Vietnam artinya kita itu masih mempunyai PR yang sangat besar supaya masyarakat Indonesia itu mau mengkonsumsi ayam atau meningkatkan konsumsi ayamnya apalagi dibandingkan dengan Malaysia sangat-sangat jauh sangat-sangat jauh artinya kita masih perlu upaya disini jadi membangunnya itu tidak hanya sekedar kita melihat atau berkonsentrasi pada usahanya saja gitu yang harus kita edukasi juga adalah pasarnya atau konsumennya disini kita harus berjuang keras ini bagaimana akseptabilitas daging ayam itu di masyarakat Indonesia yang notabenya jika dilihat dari income per kapitanya lebih tinggi dari Filipina dan Vietnam tetap tapi konsumsi daging ayam per kapitanya itu jauh lebih rendah daripada negara-negara yang lain artinya ini akseptabilitas produk kita kita meyakini bahwa daging ayam itu sangat supaya oleh masyarakat tetapi fakta ini juga tidak bisa dipungkiri apa yang menyebabkan konsumsi daging unggas di Indonesia itu masih rendah sebetulnya orang Indonesia itu kan kalau dilihat income per kapitanya cukup mampu saya dari bawah cukup mampu untuk membeli daging ayam tetapi kenyataannya konsumsinya masih rendah artinya ini kita masih punya PR yang sangat besar disini kalau kita ini bangun bersama taruhlah menjadi seperti Malaysia menjadi seperti Malaysia artinya penyerapan produk kita itu akan sangat besar dan ini merupakan peluang besar bagi utaha kita artinya dari teman-teman dari peternak kemudian dari akademisi dan pemerintah juga harus terus-menerus mempromosikan produk-produk daging asal unggas ini kemudian rumor-rumor atau hoax negatif tentang penggunaan hormon apalagi residu-residu antibiotik dan lain-lain harus kita jawab semua itu harus kita jawab semua bahwa konsumsi ayam daging ayam broiler ini adalah aman buat masyarakat ini yang harus kita lakukan karena kalau ini tidak dibangun kalau tidak dibangun kita akan berkutat di pasar yang terbatas pasar dalam negeri sedangkan populasi kita jauh dibandingkan dengan negara Malaysia Korea Jepang Vietnam China Filipina Thailand diantara semua negara ini populasi kita itu tertinggi tapi konsumsinya terendah apabila konsumsinya ditingkatkan saya pikir semua bapak-bapak yang ada di sini adalah dapat menarik keuntungan dalam usaha ayam pedaging ini kemudian kita juga ingin melihat ini hasil penelitian teman-teman kami dari Kapuntas Peternakan tahun 2019 2020 bagaimana rantai nilai daging ayam itu di sini ada produksi untuk saprona kemudian ada live bird di sini kemudian ada live bird di tingkat pedagang pengumpul kemudian di sini ada karkas dan ada eceran dimana sebetulnya margin yang paling besar ternyata margin yang paling besar itu adanya di sini Pak Bapak Ibu di antara pedagang pengumpul atau agen supplier atau broker kepada pemotong di sini selisihnya bisa sampai 11 ribu ini angka-angka ini relatif tergantung pada waktu dan tempat tetapi ini memberikan gambaran kepada kita inilah pola rantai daging ayam yang ada di Indonesia jadi dari peternak itu sedikit sekali margin yang diterima oleh peternak itu berbeda dengan pemotong kalau pemotong bisa lebih besar nah kemudian selain itu saya juga ingin menggambarkan kurva dari harga live bird dengan harga karkas harga karkas itu selalu lebih tinggi dan memang betul seharusnya begitu karena ada komponen-komponen yang tidak bisa dikonsumsi tetapi apabila kita perhatikan rentang antara harga karkas dengan live bird ini harga peternak itu menjadi gap yang menjadi sangat besar artinya disini ada sesuatu hal yang harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya harga ecelan daging atau karkas itu tidak terlalu jauh dengan harga live bird yang ada di peternak coba kita lihat grafiknya ketika harga dari peternak itu turun yang sangat drastis mencapai titik ke 7 ribuan disini 6 ribu 7 ribu tetapi penurunan harga ecerannya itu tidak terlalu tajam memang ada sedikit penurunan tapi tidak setajam ini tidak setajam dari penurunan harga peternak kemudian kalau dia meningkat otomatis meningkatnya juga tajam tetapi kalau harga eceran harga peternak itu turun mereka turunnya landai-landai saja artinya disini ada kestabilan harga di eceran karkas ada kestabilan harga disini tetapi life burden ini sangat lokal artinya yang bermasalah itu disini yang bermasalah itu disini yaitu harga life burden kementara harga eceran di tingkat pedagang itu tidak terlalu bermasalah nah ini yang harus kita perhatikan tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila kita bisa mendorong meningkatkan akseptabilitas dari daging ayam pasar kita ini baru bicara pasar domestik ya pak ya belum lagi kalau kita berbicara pasar internasional sebetulnya juga terbuka juga gitu tapi tentu saja untuk menembus pasar internasional itu dibutuhkan efisiensi efisiensi sehingga kita mempunyai daya saing yang tinggi bagaimana caranya supaya kita menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau nah di tahun 2030 ini penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa dan ini adalah pasar gak jauh-jauh gitu pasarnya ada di kita ada di dalam negeri kita nah kalau ini kita tingkatkan baik jumlah orang yang mengkonsumsi mengkonsumsinya kemudian jumlah konsumsinya per kapitanya kita tingkatkan dengan promosi dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu akan sangat besar jadi berapapun produk ini akan terserah nah di negara perkenalkan termasuk Indonesia subsektor peternakan berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan tadi juga saya baca beberapa cat ya sebetulnya peternakan ayam ini bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan optimalisasi sumber daya di pedesaan ini artinya kita harus sama-sama membangun dunia ini membangun dunia peternakan ini tidak hanya di satu sisi saja tetapi kita berpikir secara holistik konsumennya kita garap kemudian peternaknya kita garap pemerintahnya juga memberikan kebijakan kebijakan yang sangat nah sementara ini produksi yang berlimpah itu menjadi petaka sementara ini ketika produksi melimpah menjadi petaka bagi peternak kenapa menjadi petaka karena harga turun bukannya untung seharusnya seharusnya produksi yang melimpah itu dengan efisiensi perusaha usaha yang bagus harusnya jadi keunggulan harusnya menjadi daya saing bagi negara kita tetapi apa yang terjadi produksi yang melimpah ini menjadi sebuah petaka saat ini dimana harga tidak bisa terkontrol akan jatuh dan akan merugikan pelaku usaha itu sendiri padahal kalau kita mempunyai pasar yang terbuka sebetulnya produksi yang melimpah ini harusnya menjadi keunggulan kita kembali pada cutting dari catching egg yang umur 19 hari dan akhir ini parents talk pemerintah saya yakin pemerintah sudah bekerja keras untuk mengatasi ini tetapi ketika kebijakan ini digulirkan ternyata ada efek positif dan efek negatifnya di satu sisi memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi ya bahwa dengan adanya cutting hatching yang gini dan akhir ini parent stock itu meningkatkan harga sesaat itu sesaat itu meningkatkan harga tapi efek negatifnya ternyata DOC juga ikut-ikutan naik karena terjadi kerangkaan harusnya tidak langka harusnya begitu ada kebijakan cutting ini harusnya tidak langka tetapi harusnya pas harusnya tersedia pas sehingga menjadi tidak langka tetapi kenyataannya tetap seperti ini dari enam kali kebijakan ini digulirkan selalu begini lifeboat bisa diangkat untuk saat itu tetapi DOC juga menjadi meningkat akhirnya efisiensi usaha juga terganggu lagi jadi bagi petenak keadaan apapun menjadi belum menguntungkan nah saya sesuai dengan Thor yang diberikan bagaimana solusinya gitu ya pemerintah juga sudah melakukan usaha tapi memang masih ada efek negatifnya saya yakin cutting hatching egg ini tidak kita perlukan apabila para importer GPS ini atau breeding membangun ini lima hal ini yang pertama market share dari turunan DPS artinya ketika importer atau breeding itu memelihara GPS atau parent stocknya itu sudah jelas market share akan dikirimkan kemana jumlahnya berapa gitu nah apabila ini sudah ditentukan maka saya yakin tidak akan ada lagi oversupply gitu nah ini semuanya harus mempunyai perencanaan seperti ini kemudian bisnis planenya saya yakin juga pastilah yang namanya perusahaan sudah punya bisnis planenya sesuai dengan umur dari GPS yang kita impor bagaimana bisnis planenya minimal 3 tahun sampai 6 tahun ke depan berapa jumlah GPS yang dibutuhkan tadi Pak Prof Muladun sudah menyampaikan tidak perlu dibatasi tidak perlu dipuota tetapi yang harus dimiliki itu bisnis plenya saya yakin samalah yang terjadi dengan disapi potong ya Prof ketika diloskan jumlah impor sesuai dengan keinginannya mereka sudah memikirkan sendiri akan dilempar kemana pasarnya karena kalau kita meminta impor sebanyak-banyaknya kemudian market share belum ditentukan penuh diri namanya buat apa kita membeli GPS kalau pasarnya tidak dipegang artinya ini harus sangat ditentukan bisnis tren 3-6 tahun ke depan kita butuh berapa nanti turunan dari GPS itu akan disalurkan kemana sesuai dengan perhitungan karena kalau dilakukan lagi cutting hack atau tadi disampaikan Pak Sigit itu ya aborsi itu ya dari sedih animal welfare juga kita melanggar kemudian juga pasti rugi juga perusahaan pasti rugi demikian juga dengan up-care dini parent stock kita rugi harusnya sedang tinggi-tingginya produksi ini harus kita up-care ada kerugian di beberapa pihak kemudian production plan-nya perminggunya harus sudah punya karena sifat dari GPS ini atau parent stock ini juga harian menghasilkan telurnya jadi untuk penetasannya mungkin harus perminggu di sini dalam seminggu misalkan dua kali menetas menetaskan harus betul-betul sudah dirantap berapa jumlahnya kemudian kemana saja akan dikirimkan kemudian yang keempat ini integrasi vertikal integrasi horizontal kalau saya berpikir ini harus dilakukan integrasi vertikal dari GPS sampai hilirisasi parent stock nya jadi kelembagaannya harus dibangun ketika ini sudah dilakukan antara GPS sampai hilirisasi maka tidak akan lagi ada oversupply nah ini kita hitung dari daya serapasar untuk setup populasi GPS dan parent stock kalau ini kita hitung dan sesuai dengan kenyataan pasar yang ada saya pikir semua akan berhati-hati dalam menghitungnya tidak mungkin jor-joran import GPS tidak mungkin jor-joran juga menetaskan telur kalau misalkan daya serapasarnya itu sudah ditentukan pasti akan menghasilkan memproduksi sesuai dengan daya serapasar nah kemudian model bisnisnya juga harus disesuaikan dengan kapasitas pasar jadi disini ada captive market disini jadi para breeding itu harus sudah mempunyai captive market yang sudah jelas jadi kita seperti bikin kue sudah jelas pembelinya sudah jelas pembelinya jangan sampai kita membuat kue kuenya cepat basi tidak ada yang membeli menjadi hancur artinya bisnis model ini juga harus di atas demikian rupa di integrasikan secara vertical dari breeding sampai ke peternaknya jadi masing-masing membangun membangun industri nya itu sampai ke hilir membinanya dan kita mungkin diwajibkan semua dari pemerintah untuk terus-menerus mempromosikannya sehingga pasarnya semakin tentukan nah rencana produksi ditentukan atas dasar demand atau permintaan kita tidak mungkin merencanakan sebuah produksi dengan jumlah A kalau demand nya itu amin pasti akan oversupply demikian juga kalau kita mempunyai demand nya A kita tidak mungkin memberikan membuat rencana produksi amin akan kekurangan seperti itu jadi memang ini harus ada keterbukaan di semua pihak mungkin pola-pola dari sapi potong bisa dilakukan ya walaupun memang tidak masih ada bias juga tetapi setidaknya para importer GPS atau breeding itu bertanggung jawab bertanggung jawab sampai ke hilirisasi dari produk yang akan dihasilkan ini yang paling penting kemudian ini yang terakhir ini kita bicara harga tentu saja harga itu dipengaruhi secara alami oleh demand dan supply kemudian karakteristik produk nah ini dan daya beli masyarakat ini kaitannya dengan kemampuan pasar untuk menyerap disini adalah daya beli dan nah ketika karkas ketika live dihasilkan itu live itu mempunyai karakteristik yang sama dengan produk-produk ketenakan yang lain artinya tidak bisa disimpan lama kalau disimpan lama akan hancur baik itu kualitas maupun harganya nah artinya kita harus memikirkan cara lain supaya karakteristik produk yang kita hasilkan itu tidak berumur pendek harus mempunyai umur yang panjang makanya kita harus berpikir mulai memikirkan frozen karkas kemudian rumah potong ungkas full storage tapi ini harus hati-hati juga untuk full storage itu jangan sampai import tidak terkendali atau masuk karena pasti kalau kita import pasti dalam bentuk frozen karkas nah ini yang harus kita pikirkan nah dengan adanya perubahan karakteristik produk maka daya simpan akan bisa di berpanjang tidak cepat bahsi kalau kue itu tapi mempunyai umur panjang ketika produk berlimpah tetap bisa diserap nah kemudian solusinya ya pemerintah selain melakukan itu mungkin dari hitung-hitungan mungkin bisa mungkin tepat ya yang cutting itu kalau betul-betul datanya berlebih tapi ke depan kita harus mempunyai solusi dalam patokan harga karena kalau dalam berusaha itu harus semua ini itu untung breeding harus untung kemudian peternak juga harus untung middleman juga mungkin harus untung ya pemotong yang diapakan dan lain semua harus untung dan bisa bergulir semua ada satu saja yang rugi maka tersendat semuanya nah yang penting dari buah peternak disini adalah patokan harga ketika harga yang diterima oleh peternak itu masih mendapatkan lapak normal walaupun tidak besar minimal tidak rugi tetapi mempunyai patokan harga normal mendapatkan lapak yang normal itu saya pikir akan menjadi solusi yang terbaik tapi ketika kebijakan ini digulirkan butuh intervensi butuh intervensi ketika pasar kurang bisa menyerap maka pemerintah juga harus intervensi dengan memberikan kebijakan lanjutan dalam hal ini adalah penyerapan produk oleh pemerintah sebagai buffer stock nah ketika ini dilakukan saya pikir tidak akan terjadi lagi disparitas harga yang tidak menguntungkan karena memang sekecil-kecilnya harga juga masih peternak masih mendapatkan lapak normalnya jadi selalu positif tinggal positifnya besar atau kecil ketika sudah negatif saya pikir keberlangsungan usaha ini akan sangat sulit dilakukan karena yang namanya usaha itu harus untung kalau tidak untung akan ditinggalkan nanti ada penggantinya saya khawatir digantikan oleh orang lain import-import saja jadi menjadi masalah ini yang dapat saya sampaikan Mas Ali Usman sepintas saja dari saya sesuai dengan editornya bagaimana solusinya dan gambarannya seperti itu jadi tugas kita masih banyak sebetulnya yang harus kita bangun itu dari hulu sampai hilir termasuk akseptabilitas daging ayam di kita juga masih jauh di bawah negara-negara lain kalau itu kita tingkatkan saja saya yakin dan saya optimis pasar kita masih sangat terlalu demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Dekan terima kasih atas tawaran solusi yang diberikan jadi sedikit saya sedikit mereview terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dekan yang pertama adalah dengan adanya kebijakan cutting ini seharusnya DOC ini tidak langka dan harga itu akan menjadi stabil karena memang terjadi oversupply ya harusnya pas lah produksinya gitu tidak lagi terjadi kenaikan DOC masalah itu masalah itu peternak rakyat dihumani oke Pak Parjuni nanti saya memberikan kesempatan Pak kepada Pak Parjuni dan kepada tim pembahas yang lainnya jadi terkait dengan integrasi horizontal itu apa yang disampaikan oleh Pak Hamad itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sigi Prabowo karena memang tidak ada integrasi vertikal ini memang ada sebagian perusahaan itu yang tidak tuntas dengan integrasinya dan ini akan menjadi bottleneck kenapa terjadi oversupply dan harga level itu jatuh sedangkan apa yang disampaikan oleh Pak Hamad itu juga harga karkas tidak terlalu berfluktuasi tinggi tetapi harga levelnya ini di tingkat peternak itu sangat ajel sampai batas yang ditingkat oleh kermendak seperti itu kemudian bagaimana ini breeding ke depan karena kalaupun terus dilakukan kebijakan cutting ini menyangkut pelangdaran animal welfare apa yang disampaikan oleh Pak Hamad mungkin saya langsung saja apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai pemantik diskusi saya langsung mengundang tim pembahas yang pertama kita sampaikan karena Pak Dawomi juga berhalangan saya langsung mengundang Pak Pak Trihardianto atau Pak Parjuni sebentar Pak Parjuni kita harus sistematis Pak supaya nanti kita mendapatkan solusi yang terbaik saya langsung menukik saja Pak Huli karena berhalangan jadi Pak Sefolarifin Pak Sefolarifin apakah sudah mulai bergabung dengan kita Pak apakah masih ada agenda kalau pun tak ada langsung saya sampaikan saja ke Pak Wayan Pak Wayan Pak Wayan apa yang disampaikan oleh beberapa pemantik diskusi Pak Narasumber terkait dengan beberapa kebijakan yang menue pro-contra terhadap kebijakan cutting HE maupun FS kira-kira problem yang dirasakan oleh Pak Tarnak Pak Ewan mau wakili Pak Tarnak dengan adanya kebijakan cutting ini berapa besar pengaruhnya terhadap harga lifeboat maupun harga bahan bakunya terutama di DOC silahkan Pak Wayan ya terima kasih teman-teman di Petakam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Dalam Sejahtera Namo Buddhaya Rahiyu Rahiyu oke saya sebelumnya mohon maaf saya sebenarnya bukan pembahas jadi sini awalnya memang saya rencananya mau dijadikan pembahas ya karena mungkin sudah banyak yang mewakili jadi saya nggak jadi itu satu kedua memang saya salah satu pengurus kooperasi tapi saya dalam hal ini berbicara bukan atas nama kooperasi saya berbicara atas nama pribadi sebagai petenak UMKM Pak ya jadi tidak biar tidak menimbulkan pro kontra juga di kooperasi nah ketiga saya sebenarnya adalah salah satu korban dari kebijakan ini Pak karena saya dulu bekerja di breeding ya dan saya tahu apa yang terjadi di saat itu saya ceritakan faceback belakang seperti Pak Pak Sigit bilang kita jangan lupa dari sejarah dan kita kalau memang melakukan kesalahan itu jangan diulang terus nah saya bilang dari 2014 2016 itu adalah fase dimana-mana awal mulai melakukan cutting panel stock Pak tapi waktu itu memang belum berhasil karena memang ada beberapa breeding yang tidak setuju dengan program itu akhirnya setelah program itu tidak berjalan cutting final stock atau cutting DOC itu yang waktu itu dilakukan saat transfer dari setter catcher akhirnya muncullah kuota Pak kenapa saya bilang begitu pada saat muncul kuota GPS itu akan diatur akan ditentukan apa yang terjadi Pak semua menggelembungkan kapasitas kandang itu pertama artinya apa Bapak karena mau di kuota GPSnya breeding yang tadinya satu block berisi lima kandang yang isinya satu kandang lima ribu dinaikkan ke tujuh ribu itu satu kenapa dia naikkan populasi parent stocknya karena dia takut nanti tidak dapat kebahagiaan di OPS kedua beberapa breeding beberapa lokasi yang tadinya breeding yang mungkin disembunyikan tidak terdaftar menjadi terdaftar sehingga muncullah yang tadinya tes Pambusa menjadi breeding sehingga apa yang terjadi di tahun itu muncullah import GPS itu delapan ratus ribu berdasarkan ketersediaan kandang saya ulangi sekali lagi bukan berdasarkan kebutuhan Pak berdasarkan ketersediaan kandang waktu itu nah apa akibatnya berdarahlah di tahun 2017 18 sampai kurang lebih 19 disebut oper-oper supply nah itu salah satu poin yang saya anggap kegagalan dari sistem ini sekarang saya ingat omongan Gus Dur orang kita itu kalau antara yang diomongin dengan yang dilakukan beda Pak ini pun sama Bapak saya mau nangis nangis beneran sebenarnya kalau bisa ya saya ini pertenang UMKM Pak mohon maaf saya mungkin yang tidak tiap hari saya mungkin tukang intip Pak yang hanya masuk mungkin sebulan sekali kadang-kadang sebulan dua kali kadang-kadang sebulan sekali melihat dari pergerakan momen kearifan lokal kita dan harga DOC Pak saya bilang kenapa antara yang dilakukan dengan apa yang beda antara yang diomongin dengan yang dilakukan beda saya bilang begini apa tujuan dari kuota unggas itu Pak dibikin tujuan awalnya itu sangat mulia Pak biar gak capek apa tujuannya agar supply demand dihilir itu bisa diatur Pak tapi apa yang terjadi sejak kuota diperlakukan kuota unggas setiap bulan over supply muncul artinya apa tujuannya udah gak tercapai dari kuota unggas itu pertama kedua apa dari tujuan kuota unggas agar terjadi efisiensi setiap perusahaan kalau ajak ngomong Pak oh luar biasa mulianya Pak buat masyarakat tujuan saya adalah efisiensi memenuhi kebutuhan masyarakat apa yang terjadi begitu kuota itu diatur Pak Siget sudah sebagai saksi hidup harga PS yang 2,5-3 dolar melompat jadi 80-90 ribu Pak itu yang kedua Pak kegagalannya ya dari kuota itu ketiga apa yang terjadi dari proyek turunannya itu begitu ini di kuota parent stock ini menjadi mahal dibebankan kemana itu barang Pak dibebankanlah ke kami-kami ini sehingga apa yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2021 itu yang main di hulunya untung luar biasa Pak untung dari jualan GPS untung dari jualan parent stock untung dari jualan panel stock panel stock saya harus bawain dulu saya akan jelaskan nanti masalah panel stock itu kenapa GPS dan PS jadi diribut karena memang untung di hulunya Pak siapa yang membuat untung ya kuota itu apa yang terjadi Pak 2016 mereka besar-besaran bisa bangun kandang klus kenapa? karena ada duit apapun bisa terjadi karena dia untung itu yang pertama sehingga terjadilah pembangunan kandang klus awas besar-besaran dengan memanfaatkan kebijakan itu Pak dia mengambil telah dari kebijakan itu itu berlangsung dari 2016 sampai 2021 sekarang boleh dibilang 5 tahun mereka sekarang sudah hebat Pak sudah luar biasa dan sekarang di kuota itu di emel-emelin lagi dengan aturan main apa aturan main? harus punya A, B, C dan semua ada poin Pak saya sedih Pak salah satu breeding misalkan yang bergerak tahun 70-an seperti Missouri semakin terjepit padahal Missouri itu adalah salah satu breeding ikon breeding kecil dimana dia bisa mandiri GPS mandiri parent stock mandiri di feed dan dia 100% pejual kepertinaan rakyat tapi sekarang mereka pun dikebiri menjadi semakin kecil karena apa? mereka tidak punya RPAU harus bikin RPAU mereka tidak bisa payara ayam harus payara komersil ini sebenarnya menunjang monopoli yang tadinya terjadi pemerhatan bukan pemerhatan terpusat jadinya Pak ke satu dua orang itulah kebedakan kuota saya ulangin sekali lagi setelah kuota ini dijalankan tidak berhasil apa yang terjadi Pak? keluarlah SE berjilid-jilid SE berjilid-jilid ini adalah obat jangka pendek buat kami sebenarnya Pak kami diem nggak bisa ngomong Pak jujur aja pertanak yang c-in sebulan sekali yang sebulan dua kali sorry tiga minggu sekali ataupun seminggu sekali seperti kami anak jadi penonton Pak tapi jangan pikir rakyat Indonesia ini bodoh masih ada jutaan penduduk yang tahu akal bulusnya itu seperti tikus dia kelihatan ekornya tapi semua orang tahu tapi kita diem karena pakai adat timur Pak tahu diri kita tapi kalau ini dibiarkan kami akan dibikin mati Pak apa yang terjadi? kita bebankan ke pemerintah dalam hal ini ASN melalui dirijian PKH untuk melakukan kontrol ke swasta itu mission impossible Pak kenapa saya bilang mission impossible? permentan aja nggak bisa ditegakin apalagi yang ini SE ini kenapa? coba bayangkan kalau saya selalu berhukum berbicara aksi-reaksi Pak kalau saya jadi teman dirijian di PKH seminggu saya harus empat kali datangin breeding dalam sebulan berarti 16 kali saya harus datang kenapa? karena dalam seminggu ada empat kali pulcik berarti di umur 19 hari ada empat kali harus saya datang untuk mengurangi produksi di hari Senin saya harus datang di hari Sabtu begitu juga untuk mengurangi produksi di hari Kemis saya datang hari Selasa untuk mengurangi produksi di hari Jumat saya datang hari Debo dari mana duitnya Pak mungkin nggak dilakukan itu itu satu kedua bagaimana cara kerjanya Pak kalau orang datang ke hatchery harus mandi ganti baju semua ada prosesnya nggak mungkin dia akan masuk ke ruang setter hatcher Pak nggak bisa sembarangan itu mereka akan digiring telurnya dalam terai taruh di luar ini aborsi saya nggak tahu di telur isinya apa itu bisa dihakalin Pak artinya apa? kita punya aparatur negara seperti dikerjain oleh swasta dan kita diem Pak saya merasa mumpung kemerdekaan ini menyaksikan kejoliman itu nggak tahu kalau saya bersifat universal dalam ajaran saya sendiri saya nggak ngerti kita tahu kebodohan itu kesalahan itu dilakukan di depan mata kita dan kita diem saya pun dosa Pak maka dari itu kita harus sadarkan di momen-momen ini ayo pakai hati nurani jangan begitulah jangan dikerjain Bapak kami siapa Bapak kami ya dirjen EKA itu yang kami sering bolak-balik demo kasian sebenarnya beliau-beliau itu padahal mereka seorang kooperatif sebenarnya kami kan ini dijadikan buldog saja Pak dijadiin keset biar kami ribut yang menikmati dia oke saya bilang sekarang kembali ke SE apa dari SE itu Pak ada tiga hal yang dilakukan SE pertama pengawasan Pak melibatkan semua komponen apakah dalam realisasinya terjalan saya yakin tidak terjalan Pak sehingga pada dalam pengawasan itu selalu bersifat administrasi Pak pelaporan pun akhirnya kalau dalam seminggu datang empat kali sebulan 16 kali akhirnya terjadilah pelaporan yang bersifat administrasi dan itu diterima oleh di JNPK karena mereka tidak salah ini data kok tinggal limput saja dan itu sah-sah saja Pak tapi apakah data itu ada yang memvalidasi apakah ada yang cek kontrol ke bawah tidak ada Pak nah sehingga dari kemuakan-kemuakan itu kami berpikir top SE ketiga saya bilang sebelum saya ngomong top SE masalah aborsi Pak aborsi dibikir umur 19 hari dan akhir dini di umur 55 saya ngerti Pak sedikit breeding karena dulu saya pernah jadi marketing DOC untuk menghasilkan satu dekor DOC itu Pak dimana telur itu harus masuk breeding dulu sehingga ada 5% kurang lebih telur yang menjadi telur konsumsi telur yang di bawah standar bobotnya baru masuk cooling room jadi cooling room inilah akan muncul SAR Bapak lihat salah satu poin dari SE itu adalah akhir dini umur 55 dari tahun ke tahun Pak saya amatin mungkin 2 tahun SAR itu dikeluarkan selalu SAR stabil Pak antara 65 sampai 70 juta itu artinya apa abor ini tidak berjalan dan saya sangat bersyukur Pak Mulardu mempercayai data itu kalau kami sangat tidak percaya data itu itu data mission impossible tidak mungkin diawasin seperti itu kalau saya terus tidak tidak percaya mana mungkin bisa melakukan kontrol seperti itu kita memberikan beban yang luar biasa ke teman-teman ASN itu itu yang kedua yang ketiga akibat dari akhir dini ini SAR stabil apa yang terjadi selalu kita berbicara over over supply sehingga apa dalam radius otak kita selalu harus mencoba untuk mengurangi cutting cutting itu selolah solusi tapi kenyataannya Pak selama SE ini dikeluarkan kita pernah mencapai harga 20 ribu barang 2 minggu Pak setelah itu tidak pernah harga stabil di antara berapa 17-18 sekitar segitu nah kamu ditakut-takutin lagi Pak kalau ini di loss ini kalau di loss kamu mati saya bisa buktikan kalau ini di loss nanti DOC akan diserap sendiri kita bukan orang bodoh Pak kita pemain lama pada saat harga ayam jatuh Pak itu DOC pun pasti akan ikut turun hanya ada breeding tertentu yang bisa kuat Pak karena saking kuatnya dia dimana permintaan 3-2 itu dikakangin dia mungkin gak jualan pun dia masih bisa nahan harga tapi di luar itu banyak breeding yang tidak siap sehingga muncul harga 3 bulan yang lalu waktu itu harga sempat 6 ribu ada yang jualan 2 ribu artinya apa? itu terbantahkan bahwa semua DOC bisa diserap oleh breeding itu belum tentu Pak kenapa? karena ini berbicara malu hidup jadi saya berpikir lebih baik alaminya Pak sehingga saya dalam hal ini pribadi tetap itu SE kenapa? karena SE itu mengeksploitasi pertanak rakyat seperti kami ya mohon maaf saya bilang mengeksploitasi pertanak rakyat seperti kami sedangkan teman-teman yang pertanak mandiri yang udah masuk 3 ribu buk per minggu itu adalah sekalian industri seperti yang dibilang oleh apa-apa sih Git silahkan ada bergaya industri berkompetisi di situ dan kalau omongan saya gak berbulat-bulat apa solusinya Pak Wayan? solusinya gampang Pak over supply itu adalah anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan potensinya tapi bagaimana biar pertanak gak rugi caranya gampang Pak saya ngomong gampang simple kenapa saya bilang begitu? itu orang datang ke Indonesia bawa duit atas nama investasi mereka dibolehkan budidaya dengan tujuan untuk ekspor untuk smelter pengolahan macam-macam tapi kan gak dijalankan tapi mereka kesini datang jualan ayam hidup coba kalau sekarang saya minta balik Pak jangan jualan ayam hidup Anda di Indonesia silahkan Anda RPAU maksimalkan Anda potong Anda processing ke smelter pengolahan silahkan Anda ekspor itu akan luar biasa silahkan distribusikan itu karkas dalam bentuk karkas beku ke seluruh Indonesia tugas mereka itu kan begitu Pak tapi kenapa kearifan lokal kami ini mohon maaf kenapa saya bilang sebut kearifan lokal kita punya ada namanya munggahan puasa munggahan debaran masalah kehalalan yang kiri khas Indonesia mungkin di Bali buat sesajian macam-macam itu adalah budaya lokal kita yang membentengi ekonomi kita mungkin Bapak bilang kami gak ekonomi gak efesien saya bilang penduduk kita banyak Pak jangan ngomong efesien tapi ujung-ujungnya sekian orang mati saya sebutkan Pak saya juga motong sedikit-sedikit Pak yang namanya motong ayam itu rantainya mungkin 10.000 sampai 15.000 jadi sana banyak orang yang bermain Pak saya perkena saya jual ke broker broker ngambil untung 300 sampai 500 ini kalau saya bilang rantainya saya jual lagi ke pangkalan di pangkalan ambil sendiri Pak di pangkalan itu ada susut 5 sampai 10 persen tergantung ayamnya di sana ayam dipajang Pak ini mekanisme kita loh biar saya ceritakan jelas pangkalan itu ngambil untung 3.000 dari pangkalan jual ke pedagang besar apa itu pedagang besar pedagang besar itu pedagang yang membawa sekian lapak di pasar barulah ke pedagang kecil pedagang kecil itu jualannya mungkin 50 ekor 60 ekor Bapak bisa bayangkan kalau jualan 50 ekor berat anggap 1-2 1-2 kali 50 ekor berapa itu kurang lebih 60 kilo kalau 60 kilo masyarakat kita ngambil untung 2.000 dapat untung 120.000 salah jangan ngomong efisiensi efisiensi karena masyarakat kita banyak yang harus dihidupin Pak dan ini adalah keharifan lokal kita bukan Pancasila jangan mau diberedal semua atas nama globalisasi itu mau dikemanakan jadi dengan berbicara seperti itu saya jujur maka secara dari hati nurani yang paling dalam saya minta stop SE itu kenapa? karena tujuannya tidak tercapai Pak tujuannya tidak tercapai disana terjadi permainan yang luar biasa nah sekarang pertanyaannya simple bagaimana dengan petenak-petenak yang sudah besar yang sudah setiap hari CIN Senin CIN Selasa CIN Kamis silahkan Anda bersaing secara industri jangan eksplosiasi kami yang kecil-kecil ini begitu Pak jadi kami saya ulangin sekali lagi tugas kami hanya sederhana aja kalau kebijakan itu tidak bisa mencapai tujuannya dan ini sudah berlangsung lama Pak 5 tahun ayolah revisi kebijakan itu perbaiki kebijakan itu kalau memang tidak bisa diperbaiki dan direvisi kembalikanlah ke mekanisme alami apa? pasar kembalikan ke pasar tapi dalam pasar itu ada aturan main silahkan Anda sesuai dengan porsi industri Anda bergerak diprosesi pengolahan bukan Anda jualan ayam hidup jika Anda tidak boleh jualan hidup biarlah jualan hidup itu kearifan lokal jadi milik kami sehingga kami bisa bersampingan Pak berdampingan kami tidak perlu banyak-banyak tidak perlu memiliki GPS tidak perlu Pak sebenarnya asal ini adil diperlakukan sehingga Pak terjadi mekanisme yang benar jangan kayak sekarang Pak mohon maaf saya bilang mau pakai ahli ekonomi dari manapun untuk menganalisa kehayaman kita itu hujung Pak bisa stres kenapa dihulunya di kuota di hilirnya dibiarkan bagas pasar bebas kami bolak-balik ke kementan mungkin dibilang ke kemendak hanya kemendak tidak ada alat untuk seperti bulog untuk mengontrol harga biar sesuai dengan kemendak saya baru kaget baru kemarin mungkin kemendak mengeluarkan imbauan lah agar beli ayam pertanak sesuai dengan harga kemendak agar beli DOC sesuai dengan kemendak baru kemarin saya baca saya nggak tahu sebelum-sebelumnya hanya imbauan saja tapi eksennya memang nggak ada jadi kami mengatakan tidak adil kebijakan ini jika dihulunya di kuota dinikmati oleh sekelompok orang tapi di hilirnya tidak diatur kami dibenturkan dengan market yang sama maka dari itu kami minta stop perlakuan ini dan biarkanlah kami jualan ayam hidup dan biarkanlah industri itu bekerja sebagai skala industri karena sejatinya Pak tetangga-tetangga kita kita lihat di Malaysia di Malaysia nggak ada jualan ayam hidup semua ayam hidup di China mungkin atau di Thailand mereka kan rata-rata investor asing yang datang ke sini bawa uang kenapa kelakuan jadi kelakuan lokal jadi ini yang saya sikapin makanya saya mohon maaf saya memperjuangkan mengomongkan ini atas nama pribadi karena di luar sana banyak pertenak yang kayak saya yang sekalanya seminggu sekali kadang-kadang dua minggu sekali kadang-kadang sebulan sekali seperti tukang intip pada saat agak murah kami masuk ya pada saat agak mahal kami diem jadi tolong perhatikanlah nasib kami mungkin begitu Pak atas masukannya sebagai saya sebenarnya bukan pembahas saya ngasih masukkan aja dan apabila dalam penyampaian ini saya agak kenceng suaranya mohon maaf karena saya orang timur orang Bali biasa begini saya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf terima kasih terima kasih Pak Wayan mungkin ada satu pertanyaan Pak tadi kan mengebu-gebu terkait dengan stop S-Ederjet kira-kira solusi atau regulusi apa yang akan diperjuangkan oleh peternak ini Pak ke depannya Pak apakah kembali mekanisme yang jelah kepada kuota impor GPS atau penyerapan LB oleh integrator atau pemerintah atau seperti apa Pak Wayan kalaupun S-E di-stopkan karena tidak berjalan maksimal apa yang disampaikan oleh Pak Wayan itu terkait dengan kontrol berapa sih sebenarnya yang di-cutting seperti itu Pak Wayan silahkan Pak Wayan saya kembali Pak kita tujuan usaha itu kan berada lebih Pak itu poin yang kami garis bawain Pak jadi kalau stop S-E kami hanya minta tolonglah PT-PT yang bertenak itu yang diizinkan bertenak berdasarkan undang-undang itu bermainnya skala industri Pak apa skala industri Anda jangan jualan ayam hidup Anda olah itu menjadi nilai tambah simple Pak sebenarnya biarlah petenak rakyat ini yang jualan ayam hidup untuk menilai kebutuhan pasar tradisional hanya mitigasi pasar saja yang kami minta Pak nah pertanyaannya saya ulang lagi apakah dengan harga murah kami bakalan rugi belum tentu Pak dengan harga murah belum tentu kami rugi kenapa asal inputnya juga murah sekarang jangan seperti ini begitu harga DOC turun keluar SE naik lagi ke 7 ribu lagi kapan dapatnya momennya kami murah yang akan dapat begitu kami untung misalnya hari ini kami untung DOC dinaikkan kami habis lagi buat bayar DOC terus kapan kami menikmatinya Pak tidak ada jadi kalau Bapak bilang seperti itu karena kami sudah tidak percaya dengan data itu mohon maaf saya beri yang secara pribadi tidak percaya maka kembalikanlah ke rohnya apa yaitu kemengkanisme pasar lagi Pak sehingga tidak ada kemungkinan tidak seperti sekarang ini pada saat kita bilang oversupply tetapi yang terjadi apa bukan harga turun tetapi minta harga naik ini anomali semua Pak hukum pasarnya maka saya bilang sebagai pertanian rakyat hanya pemisahan market saja silahkan Anda berindustri silahkan Anda olah produk Anda WST-nya Anda sampai ke proses pengolahan RPAU sampai itu semelter menjadi produk jadi itu lebih baik jangan campuri market tradisional kami yaitu jualan ayam itu mungkin seperti itu Pak oke intinya market setnya harus diberikan kepada peternak baik Pak Wayan langsung saja saya panggil Pak Parjuni Pak Parjuni karena meredak-meredak juga ini silahkan Pak Parjuni untuk memberikan komentatornya Pak terkait dengan diskusi hari ini kalem Pak Parjuni kalau santai makasih Pak Ali makasih semuanya saya enggak usah selamat-selamat datang intinya KB kenal ini ya jadi saya menyimak saya menyimak dari awal itu yang paling saya setujui hanya punya Pak Wayan yang terakhir karena yang merekat di kepala saya jadi intinya peternak rakyat ini sudah menjadi korban kalau memang harus diselamatkan harus ada prioritas ya yang mencintai daratan adalah prioritas karena jika semuanya untung semuanya tadi disampaikan Pak Rahmat pasti akan mengembangkan sesuai dengan kemampuannya tetapi jika tidak untung atau ada sebagi yang dirugikan rantai perunggasan ini pasti akan kacau lagi nah kenapa terjadi seperti ini ya karena tadi ada keserakaan dari pemain-pemain besar ya pemain-pemain besar itu ya yang jelas integrator mereka sudah mendapatkan fasilitas negara melalui GPS melalui tempat melalui pasar tapi dia tidak mau mengalah dengan kita pasar mereka juga berantem dengan kita terutama lebetnya ini yang juga harus disikapi dengan benar bahwa dia harus keluar dari market itu supaya apa supaya rakyat ini masih hidup karena kalau dibiarkan seperti ini terus akan kacau Pak Ali jadi ini saya saya garis besarnya itu tapi saya saya sampaikan urutan saya ngomong ya jadi cutting ya seperti yang disampaikan itu memang awalnya tujuannya bagus saya sudah melihat ini cutting ini sebenarnya kaitannya dengan bisnis dan politik ya jadi cutting yang terjadi ini karena jabatan Pak Dijen di awal-awal ya kita tahu orang kalau sudah baru menjabat itu semuanya taat patuh ya tapi jangan lupa semua punya kelemahan pada saat kelemahan itu diketahui bisa dipakai senjata untuk menolak atau melawan perintah apapun jika tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang diperintah ini pasti dimanapun ya kalau kita punya kelemahan pasti kita akan menjadi satu kondisi yang tidak mempunyai nilai tawar kembali tetapi kalau kita ini masih semuanya strong semuanya dalam real yang bagus tidak ada celah makanya saya sudah punya prediksi saat itu Dijen dilantik 6 bulan pasti aman tapi setelah 6 bulan pasti terjadi kekacauan kembali karena disini ada orang-orang yang serakah orang-orang yang tahu bisnis ini tetapi dia ngakali terus Pak Ali dan otaknya itu memang otaknya nggak benar otaknya itu memang otak serakah itu nggak benar tetanibleh jancok kalau saya ngomong kemudian efek dari cutting ini sebenarnya yang diharapkan kan kalau kita hitung matematika seperti tadi Pak Mulano bilang kalau yang namanya 1 tambah 1 harus 2 3 dikurangi 1 ya 2 tetapi karena ini berbau politik artinya ada keserakaan dan ada keinginan untuk memperbesar diri akhirnya 1 tambah 1 menjadi 10 gitu loh Pak atau 11 jadi cutting yang disampaikan Pak Wain tadi saya setuju tidak berjalan lancar dan kalau Pak Mulano percaya saya sebagai peternak rakyat tidak percaya karena itu tadi saya tidak yakin dengan jumlah sebanyak itu dilihat satu per satu atau ekor per ekor seperti kita menghitung batu bata kalau batu bata itu jelas ada 5 5 5 5 oke tapi DOC ini lain ya saya katakan kenapa saya tidak percaya itu tadi mereka berbau bisnis mafia juga Pak jadi kalau saya bisa membunuh Pak Parjuni suaranya menghilang Pak mohon maaf Oke lanjut lanjut Pak Parjuni Parjuni suaranya yang hilang karena Pak pengawalan tidak bagus saya katakan asosiasi hanya ditulis tidak dilipatkan secara benar bahkan dua sesi terakhir SE tidak ada tulisan asosiasi dilipatkan atau teman-teman peternak rakyat ini diminta untuk mengawasi tidak ada padahal semua peternak rakyat ini ada di seluruh Indonesia tidak ada tulisannya dipakai kemudian untuk akhir dini saya sudah usulkan vertikal itu yang paling aman kalau kita tadi Pak Wayan bilang juga SIR-nya 65-70 benar itu memang tidak dilakukan cutting secara normal dia hanya cutting alami yang yang akhir akhir induknya itu di umur 60 ke atas kalau memang mau menghabisi ya umur yang 20 minggu itu dikurangi sampai dengan umur 60 dengan proporsional yang menyesuaikan kebutuhan jadi bukan kita induk yang memang sudah waya akhir di akhir itu bukan akhir dini itu akhir akhir memang masanya sudah tua ini itu ya umur 20 gitu loh bahasa akhir dini kok umurnya 55 60 kalau manusia umur 55 juga sudah tua sudah pensiun gitu loh nah kemudian untuk apa namanya tadi dari yang pertama PDN ya mengenai berdekari saya pikir saya sudah usulkan berkali-kali berdekari ini tidak usah berbudidaya cukup menjadi agen importer GPS kalau memang mau mencari profit jadi negara ini jangan malah mikir budidaya mikir bagi-bagi DOC dan lain sebagainya gak perlu cukup mengatasi masalah GPS itu dengan pabrikan-pabrikan yang mau ambil GPS itu ditata yang tidak patuh ya sudah gak usah dikasih GPS selesai karena memang kalau disuruh dibebaskan semuanya minta ke pemerintah kacau belum lagi kalau pemerintah mau dicogok orang-orang baru orang pabrik-pabrik baru minta GPS saya minta jatah lah sana boleh saya enggak boleh makin kacau lagi makanya tetap ada aturan kebebasan tetapi juga terbatas jangan semuanya boleh terus dibebaskan kayak asal punya duit boleh masuk enggak boleh kalau menurut saya bukan itu aturan harus benar gitu loh dan penyerapan mengenai penyerapan ini ya saya pikir pemerintah ini juga omong kosong gitu loh berdikari itu enggak punya duit ngapain mau ikut-ikutan nyerap pasrahkan aja dengan integrator yang memang dia yang membuat kacau ini ngapain pemerintah ikut-ikutan repot gitu loh bahkan janjinya pemerintah yang meminta 11 juta peternak eksternal yang mau diserap itu juga bohong gitu loh faktanya sampai hari ini saya minta enggak diberi data cuma ngomong sudah diserap itu cuma lambedok gitu loh Pak Parjuni suaranya menghilang Pak Pak Parjuni saya juga benar tetapi penurunan ini sebenarnya juga dari BPS juga sudah diturunkan 30% dari kebijakan sebelumnya jadi 13 kilogram ya dari apa namanya konsumsi per kapita per tahun diturunkan ke 8 sekian artinya memang harus ada penurunan jadi memang kalau populasi yang sekarang ini ada tidak disesuaikan dengan itu ya namanya ngawur lagi apalagi kalau SE SE itu ya itu sampai bolong ada yang di los itu namanya goblok gitu loh jadi kita enggak kita ini bukan buah yang di apa dipanen itu setiap musim enggak loh ya ayam ini setiap hari kita punya panen jadi jangan asal mengatakan besok didobeli SE-nya besok didobeli cuttingnya konyol juga gitu loh tandang saya itu 10 ribu kalau mau di akhir 15 ribu ayam dari mana mau saya ambil kapasitas perbatas jadi kepahaman ini tolong juga dimengerti pelaksanaan cutting ini tidak mudah nah untuk itu saat ini karena memang saya sudah melihat dari dua bulan terakhir itu kacau saya setuju dengan Pak Wayan loss tidak usah cutting stop cutting biarkan alami berbudidaya dan seandainya pemerintah itu mau pro ke rakyat itu budidaya peternak pabrikan itu benar-benar harus dikendalikan dikurangi data carun popan, japa malindo maupun siapapun yang integrator itu harus disampaikan ke pemerintah secara transparan dan kita diminta harus ikut cross check gitu loh ya karena pengawasan kita ini pengawasan yang lebih netral dibandingkan dengan mereka yang punya kepentingan coba bayangkan mereka adalah pabrikan, kong ngawasi ya kong kali kong gitu loh tidak ada kompetisi diantara mereka saya dengan saudara-saudara saya kan berusaha bagaimana semuanya makan tetapi kalau sama orang lain saya pasti mikir gitu loh pak jadi pengawasan ini bukan hanya cross antar perusahaan peternak rakyat ini harus dilibatkan benar gitu loh karena ini yang paling jujur asosiasi ini yang paling masih bisa dipegang dibandingkan antar mereka sendiri apalagi pemerintah semuanya doyan duit duit itu rajanya semuanya jadi kalau kalau orang masih apa namanya hidup itu masih mau duit tapi hati-hati mentalnya ini yang penting mentalnya harus benar-benar dikendalikan karena bagaimanapun negara kita ini sudah tahu ya korupsi itu sudah banyak jadi jangan menambah dosa kalau itu diteruskan ya ya memang kita ini memberi peluang untuk korupsi itu jalan terus jadi sebaiknya pemerintah ini bikin regulasi yang tegas yang tidak patuh siapa yang mau menuruti siapa yang tidak patuh gampang sudah ambil pukul besi kepalanya diundang dikeplai gitu loh selesai iyalah orang Indonesia itu kalau nggak pakai pukulan keras nggak bisa pak kalau cuma dihimbau-himbau tolong-tolong itu tolongnya itu sampai mati kita nggak akan terrealisasi ya ya benar lah sudah ayo sekarang vaksinasi ini aja kalau misalnya hanya dihimbau harus vaksin nggak akan ada vaksin tapi begitu dipaksa dengan aturan banyak yang mau vaksin gitu loh ini fakta ya makanya kan untuk perunggasan ini saya minta jangan hanya himbo jangan hanya apa namanya saran ya aturan harus ada sanksi yang tegas itu yang saya minta supaya semuanya berjalan dengan baik dan ke depan memang kalau mau ditata jangan memudahkan untuk orang masuk meminta GPS di ACC pakai pemain lama dulu dan berdikari itu nggak usah main GPS dia hanya main broker saja selesai dan ditambah kalau dia memang mau menyelamatkan dia menjadi pemain hilir menjadi processing jadi nanti bisa distribusikan ke daerah-daerah yang tadi Pak Parjuni Pak Parjuni suaranya menghilang ini ada telepon Musa masuk terus oke lanjut-lanjut Pak harap sekali ya pertanian ini tolong diselamatkan jangan hanya teori-teori terus ini sudah mati semualah habis Pak saya itu juga habis-habisan saya dengan Pak Wayan itu saya pikir menjadi salah satu atau salah dua dari sekian pertanian yang memang menyampaikan asurasi yang seperti itu yang kita rasakan seperti itu Pak ya itu Pak Pak Ali Mohon maaf jika ada kata saya salah tapi memang saya enggak mau saya mengomong lagi untuk jancok untuk semuanya gitu loh terima kasih Pak Parjuni atas komentatornya bagaimana tadi terkait dengan regulasi tapi hal poin penting terkait apa ini sebaikan oleh Pak Parjuni itu bagaimana berdekat itu tidak boleh sebaiknya jangan berdua tapi bagaimana dia mengatur kuota GPS-nya ini menjadi diskusi menarik juga ke depannya baik terima kasih langsung saja saya panggil Pak Seiful Arifin apakah sudah mulai bergabung dengan kita Pak Pak Seiful Pak Seiful oke oke saya langsung saja mengundang Pak Tri Hardianto Pak Tri Pak Tri di sesi akhir diskusi ini Pak Pak sepertinya masih di oke Pak Tri selamat bergabung Pak terima kasih teman-teman semua para Pak Ali Usman yang mau menampung ini tidak mudah menjadi pataka ya terima kasih banyak juga untuk dari perdagangan Pak Karim ya tadi yang wakili terima kasih yang kita sayangkan dari Kementan tidak ada ya wakilnya Pak ya ya Pak sudah kami sampaikan Pak Dirjen sendiri tadi menjapri saya di WL kita sayangkan karena yang kita bicarakan adalah kebijakan daripada Kementan juga Pak Sigit Pak Mulatno terus tadi ada Pak Dekan ya dari Unpat Fafet Unpat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Merdeka karena ini dalam rangka kemerdekaan Pak Rahmat Hidayat ya Pak Fafet teman-teman juga tadi ada Pak Parjuni ada Pak Wayan yang mewakili Jawa Tengah mungkin saya dianggap mewakili Jawa Barat jadi mengenai pro kontra kebijakan SC Cutting jadi yang kita permasalahkan sebenarnya harga Lifebird harga Lifebird harga DOC dan harga pakan dimana harga Lifebird tidak menentu harga DOC pasti tinggi dan harga pakannya juga pasti tinggi supply demand apalagi di masa PPKM memang menjadi tidak normal dan mungkin ekonomi kita juga tidak normal karena kaitannya erat sehingga sehingga konsumsi daging ayam di berbagai ukuran yang kami lihat ukuran di bawah 1,4 dan ukuran ayam hidup di atas 2,4 itu menjadi masalah karena pasarnya langsung hilang demikian juga telor telor juga pengaruhnya banyak kepakan jadi lengkaplah kita Lifebird kita bermasalah DOC kita tinggi sekali dan harga pakan kita tinggi karena jagung Bapak Ibu sekalian regulasi kita yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sigit itu memang mengarah kepada fully integrasi atau vertical integrasi tadi juga sudah dibahas oleh Pak Mulatno bahwa mengajak horizontal integrasi sebetulnya sama artinya bersama-sama menjadi vertikal integrasi itu saja bedanya kalau satu perusahaan dengan yang horizontal adalah bersama-sama jadi selama undang-undang kita tidak dirubah ya kita hidup dalam situasi integrasi teman-teman sekalian akhirnya regulasi kita itu membuat peternak mandiri yang tidak punya DOC sendiri tidak punya pakan sendiri obat sendiri hanya punya kandang saja dan kandangnya juga belum tentu cukup layak untuk situasi seperti ini karena sekarang sudah masih ada kandang open masih ada kandang tunnel dan kandang plus house jadi basis ini menjadi tinggi di DOC karena alokasi GPS itu selalu mengarah kepada yang dominasi yang kuat sehingga GPS yang saat ini dialokasikan secara sistematis sering saya bahas bahwa mengarah kepada dominasi kuat dengan aturan yang sama artinya pemain GPS yang raksasa dengan yang menengah dan yang kecil aturannya sama ini yang perlu kita ubah sehingga tingginya biaya sehingga saya bikin sehingga tingginya biaya tingginya biaya biaya tinggi dipakan jadi kalau sudah bicara dominasi bicara penguasaan bicara penentuan harga sehingga mereka yang punya dominasi kuat di GPS pasti harga DOC-nya tinggi dan pasti harga pakannya tinggi demikian juga dominasi terhadap kepemilikan kandang pemeliharaan karena yang dijual mungkin di bawah 50% ke peternak eksternal atau peternak mandiri dan yang lain apalagi larangan impor jagung saya tulis hanya di Indonesia jadi hari ini hanya beberapa yang mungkin merasakan early warningnya sense of crisis di jagung kita karena pada saat panen raya kemarin harga jagung tinggi mungkin bulan depan akan ada panen kecil dan di akhir tahun akan ada paceklik di jagung jadi kita bisa membayangkan nanti berapa harga jagung berapa harga pakan dan bagaimana situasi peternakan kita jadi ini juga menjadi hal yang sangat krusial masalah perjagungan kita bicara SE yang dikeluarkan oleh PKH itu saya juga ingin bertanya kepada Pak Karim di sini apakah tidak bisa didukung oleh SE pelaksanaan harga referensi pemendak setidaknya membatasi harga atas anak ayam DOC karena kalau suplai DOC itu dikendalikan dibatasi lalu permintaan DOC menjadi tinggi lalu harganya dilepas sesuai harga market ini kan juga tidak fair akhirnya ini bisa menjadikan situasi dominasi kembali kembali dimana bisa mengarah kepada oligopoli antara pembibit yang bernaung di balai SE dirjen PKH jadi harapan kami ada SE yang mengatur harga tertinggi daripada DOC terjadi harga DOC itu melambung lebih dahulu dibanding harga ayam hidup yang belum menguat jadi kami mencoba merangkum beberapa perkandangan kami yang ada di open jadi yang ada di teman-teman yang setara dengan kandang-kandang open jadi ini gambarnya agak ruwet tapi intinya di bawah adalah acuan permendak harga DOC di atas adalah acuan permendak harga ayam hidup jadi sebelah kiri ditulis harga DOC ke atas sebelah kanan ditulis adalah harga ayam hidup kalau kita melihat situasi di sini memang ada hasil yang dilakukan oleh SE di awal-awal tahun tapi sejak adanya jeda jadi jeda 14 hari tanggal 10 tanggal 20 sampai 24 April tanggal 8 Mei itu ada terjedah pasti hasilnya akan menaikkan harga DOC maksudnya jeda ini harga DOC tetap tinggi tapi ayam hidup bisa saja turun demikian juga yang terparah adalah terjedah 27 hari di SE yang 8 sampai 3 Juni mulai lagi 30 Juni sampai 10 Juli jadi ada jeda lagi 10 hari jeda 27 hari jeda 10 hari sehingga akan menggulung stok seperti yang kita rasakan hari ini jadi semakin membuat harga ayam memburuk karena terjedanya SE tapi disini juga terlihat bahwa memang ada oversupply tinggal ke depan pilihannya apakah kita akan oversupply ini disiasati dengan SE atau dengan cutting alamiah jadi kalau memang pengendaliannya masih on-off sampai akhir tahun pengendalian September sampai Desember saya pikir kebijakan SE yang on-off ini ditolak oleh peternak kebijakan on-off SE apalagi dalam PPKM level berapapun akan menggulung stok ayam hidup sampai dua bulan jadi kemarin terjedanya SE menggulung stok sampai dengan dua bulan jadi silahkan teman-teman peternak yang memang awalnya sangat menginginkan cutting tapi saat ini kelihatannya sudah tidak menginginkan lagi tapi sebaiknya disatukan suaranya karena kalau saya ditanya sejak tahun 2016 saya memang paham saya aliran saya mungkin tidak ada tidak pengendalian di GPS maupun di cutting tapi belakangan saya harus menerima kenyataan bahwa teman-teman sebagian besar menginginkan cutting sehingga dari yang non-cutting saya menjadi netral tidak memaksakan kehendak dan hari ini pun saya ingin berusaha tetap netral tidak memaksakan kehendak karena keinginan yang diinginkan oleh peternak itu akan diwakili oleh pinsar dan Gopan silahkan teman-teman di pinsar teman-teman di Gopan berembuk untuk membuat usulan mengenai GPS maupun cutting-cutting ini mungkin itu yang bisa menjadikan pembahasan saya hari ini hanya kalau jika cutting itu tidak diimbangi atau harus diimbangi dengan SC Kemendak itu yang tadi saya katakan bahwa pembatasan harga tertinggi di OCFS perlu karena apa jangan sampai SC Cutting ini dipakai menjadi alat dominasi kekuasaan tapi bukan alat bantu supaya semua orang bisa berternak dengan baik meskipun tidak untung besar kita tegaskan kembali iklim oligopoli yang berlindung di bawah SC Cutting inilah yang mungkin teman-teman sudah mulai sadar meskipun sejak tahun 2014 pada saat itu mulailah rejim kuota GPS itulah sebetulnya asal-muasal daripada kejatuhan atau kemerosotan daripada teman-teman peternak mandiri demikian yang bisa kami sampaikan sehingga kebijakan ke depan masih ada waktu di September sampai Desember itu sebaiknya bisa dibicarakan masih ada waktu cukup untuk membuat usulan-usulan demikian Pak Ali Usman jadi saya sepakat dengan teman-teman pembicara tadi mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa ke depan kalau memang undang-undang kita itu tetap dengan undang-undang yang sekarang sehingga integrasi horizontalnya Pak Mulatno bisa menjadikan mini integrasi peternak mandiri yang bisa berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi demikian wajah peternakan kita masa depan sehingga peternak-peternak bisa berkumpul di kooperasi atau di perusahaan-perusahaan atau dimanapun wadahnya menjadikan mini integrasi peternak mandiri jika undang-undangnya tetap itu yang dipakai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tri atas sedikit tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebelum saya mengundang Pak Karing menanyakan beberapa hal terkait dengan apakah memungkinkan apabila diterbitkan SEDOC dirjen di Kementerian Perdagangan karena harga DOC FS ini seringkali berfruktasi yang sangat tinggi oke saya lanjut mengundang Pak Suardi karena beliau juga sudah mulai bergabung kembali dengan kita karena kebijakan cutting ini juga berdampak terhadap di industri ayam petelur saya ingin meminta Pak Suardi mewakili petanak petelur bagaimana ini bisa terjadi dan apa dampaknya kira-kira terhadap kebijakan cutting ini yang menilai pro kontra silahkan Pak Suardi oke terima kasih Mas Suman Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam untuk semuanya para senior-senior guru besar para narasobos Masyarmati dan juga rekan-rekan semua saya sedikit saja mas berkaitan dengan masalah SE cutting ini dalam benak saya SE cutting ini tujuannya untuk siapa karena saya mendengar dari Pak Parjuni harga DOC seringkali mahal berarti SE cutting ini ya tetap hanya untuk keuntungan integrator saja kenapa dengan adanya SE telurnya dibuang hasil tetasannya dimasukkan ke kandang sendiri yang dijual keluar DOC-nya harganya agak mahal hasil para peternak broiler di seluruh Nusantara sekarang merontok betul atau tidak mungkin Pak Parjuni yang lebih paham di sisi saya di ternak petelur setiap senjata ampuh nuklir SE keluar harga hancur lebur diakui tidak diakui jika tidak ada SE harga telur agak stagnan stabil tapi dengan adanya telur SE berjilid-jilid ini dampak yang diterima kami sangat berat hari ini harga telur di wilayah kami Rp17.500 modal kami Rp20.700 setiap hari nombok seperti itu jadi jika pemerintah itu kok berpendapat bahwa dengan adanya SE itu nanti akan menyelamatkan satu itu juga bohong juga harusnya SE itu dibarengi yang dikurangi DOC masuk kepada close host integratornya tetapi untuk petani peternaknya tetap dibina dengan harga DOC yang wajar tetapi saat ini dengan adanya SE close host integrator masuk semua DOC yang dijual keluar harganya mahal alhasil pakannya mahal broiler juga rusak sama dengan kami dengan adanya SE ini kenapa dari 2018 sampai hari ini hanya untuk membuat pabrik tepung telur tidak ada kemampuan dari pemerintah padahal kami dari peternak sudah siap untuk mensubsidi operasional kegiatan tersebut dengan cara setiap pembelian DOC kami di peternak layar misalnya kita ditambah seribu rupiah untuk operasional pabrik tepung telur itu dikalikan berapa juta yang kami beli mungkin di boiler juga sama karena dampak ini diterima oleh semuanya dan saya berpendapat pada hari ini yang dipikirkan hanya SE nya padahal di Direktur Sintral Pertanakan Kesehatan Hewan itu disitu juga ada Direktur Pakannya mana peran Direktur Pakan pada hari ini harga jago mahal SE yang dibuat kepada para integrator pabrik pakan untuk memberikan empati tidak mempan sama sekali yang diikuti itu hanya SE cutting-nya tetapi untuk SE tidak menaikkan harga pakan itu cuma nomor kosong lembaran kertas bagi bungkus kacang saya berharap pada kesempatan ini banyak narasumber tadi telah menyampaikan hal tersebut tolonglah para integrator dibina juga kawan-kawan kami di boiler berikan harga DOC yang majar biar mereka bisa hidup untuk penumpang makan dan Pak Diljantreka kami berharap SE jangan terus berlarut-larut cari solusi selain SP lah kalau kita misalkan tidak ada pabrik tepung bagaimana caranya jangan sampai kok se-se berjilid-jilid tidak ada ujung pangkal kapan ini akan berakhir jadi saya berharap misalnya nanti kok terjadi SE lagi harus ada yang bertanggung jawab penuh bahwa peternak boiler juga akan tercukupi DOC-nya harga lipatnya juga akan bagus sama dengan kami berilah kami harga pakan yang wajar jagung sekarang tidak ada tidak ada SE pengadaan impor jagung kenapa kok hanya reshooting aja jadi monggo ini yang saya sampaikan saya tidak akan berbelit-belit SE dari Pak Diljantreka menghancurkan kami peternak layar itu kuncinya coba tidak ada SE insya Allah peternak layar tidak akan hancur ini dalam 2-3 bulan kok tetap harga seperti ini nanti peternak layar juga akan tamat seperti peternak boiler mungkin itu Mas Usama yang bisa sampaikan mohon maaf selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sowardi mewakili peternak layar Pak Karim apakah bisa berkebun kita lagi Pak Pak Karim mewakili Kemendak oke ini ada beberapa diskusinya sangat menarik Pak ya mungkin Bapak juga mengikuti dari awal sampai sampai sekarang ini jadi ada beberapa usulan dari Pak Tarnak terkait dengan kalaupun ada cutting seharusnya ada juga SE SDOC mengenai harga batas atas harga cuan lah dari 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 Pak Kemendak kira-kira apa yang akan bisa dilakukan oleh kebetulan perdagangan Pak terkait dengan kalaupun ini cutting terus berlanjut gitu Pak sehingga terus mengganggu terhadap harga sapronak maupun harga layak silahkan Pak Pak Karim makasih Pak Ali sebenarnya kan kalau harga apa namanya harga batas atas atau harga batas bawah DOC itu kan sudah diatur di Permendak 07 saya pikir tidak perlu lebih dalam lagi dengan SE jadi harusnya itu yang harus dipatuhi makanya kemarin di Kemendak khususnya dari Direkturat Pak Poktin sudah menyampaikan yang sifatnya sebenarnya lebih mengingatkan bahwa harga harga apa namanya harga DOC itu adalah seperti itu untuk teman-teman dari integrator teman-teman dari usaha itu untuk mematuhi ketentuan itu jadi seperti itu Pak Pak Ali jadi kalau kita menerbitkan lagi SE sebenarnya mubazir saja karena memang itu lebih ke mengingatkan adanya Permendak nomor 7 tahun 2020 kemudian tadi Pak ini sudah menyampaikan bahwa jagung tadi ada tanggapan sedikit Pak jagung tidak dilarang untuk diimpor Pak jadi memang jagung itu untuk perlampakan itu memang ada beberapa ketentuan diatur di Permendak 21 tahun 2018 jadi mengenai ketentuan impor jagung memang impor jagung ini sebenarnya diatur di pasal 2-nya jagung itu dapat diimpor nah ketentuannya untuk mengimpor jagung itu memang masih dilakukan oleh perlumpul log apabila mendapat penukasan dari pemerintah nah satu lagi mekanisme untuk impor jagung adalah untuk keperluan panahnya dilakukan oleh perlumpul log dan perusahaan yang memiliki ABP dan ABP itu adalah api angka pengenal impor produsen jadi dengan ini tertentu itu yang mungkin jagung sebenarnya dapat diimpor nah kemarin memang dalam kasus jagung impor pun kondisinya waktu di awal menjelang lebaran itu setelah lebaran itu juga di jagung impor pun harganya malah lebih tinggi dari jagung lokal jadi kalau kemarin dilakukan importasi oleh bulog kemudian di ini juga sangat-sangat tidak menguntungkan juga kalau jagung itu diimpor jadi lebih baik kalau memanfaatkan jagung lokal yang lewat itu ada di NTP dan di BIMA dan di Angkot Kejawa untuk kebutuhan para peternak lokal sementara itu karena keterpasan Angkaran memang disediakan subsidi ongkos-angkutnya supaya memenuhi harga ekonomi yang para peternak itu diberikan subsidi ongkos-angkut namun sifatnya sangat-sangat terbatas karena memang Angkaran yang tersedia terbatas mungkin saya kira kalau SE polemik menit SE saya kira di Kementer tidak perlu menitikan SE tapi lebih mengingatkan bahwa pengusaha dunia usaha harus mematuhi Permendak 07 mengenai batas atas dan batas bawah nah memang karena Permendak ini sifatnya ini memang segi sanksinya yang belum di kita di Permendak sekarang seperti saya sampaikan pada awal bahwa kita juga sedang mendesain ulang mengenai penghitungan nantinya impor GPS itu dalam bentuk apa namanya bukan dalam bentuk format tapi dalam jumlahnya seperti apa yang paling tepat itu sedang kita lakukan kajian jadi tidak semata-mata menerima rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan ini Dijen BDN sedang menghitung secara secara cermat untuk menghindari prinsipnya yang disampaikan oleh Pak Dijen bahwa secara ini Pak Dijen sebenarnya tidak begitu setuju dengan adanya cutting karena cutting itu sebenarnya kalau dari segi kita adanya oversupply terhadap produk di dalam negeri ini kan sebenarnya buat kita seharusnya sebagai anugerah artinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor jadi ini yang nanti didesainnya seperti itu jadi karena meskipun kalau kita melihat kalau dari segi namanya oversupply ini sebenarnya kalau dari untuk ekspor kita itu dari harga memang meskipun harganya tidak se-efisien yang dibandingkan dengan Brazil apalagi dengan Thailand yang harganya cukup lumayan jauh tapi kita melalui perwakilan kita juga sedang menggagas untuk keunggulan kita kan ada keunggulan halalnya jadi halal itulah yang nanti kita manfaatkan untuk mencari outlet di luar negeri seperti di Temur Tengah dan ini yang sedang kita jajaki Pak Ali jadi memang harusnya oversupply itu harus memang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekspor nah itu yang ini nah tadi kalau usulan dari teman-teman membatasi LB-nya tidak integrator tidak menjual LB-nya nanti coba kita berdiskusi lagi nanti kita laporkan dulu apa kira-kira langkah-langkah yang tepat untuk seperti untuk itu kemudian tadi juga terkait dengan oversupply harusnya bisa dimanfaatkan sebagai anugerah mengingat juga tadi sampaikan bahwa tingkat konsumsi kita juga masih relatif rendah kalau dibandingkan apa kita kita tuh konsumsinya baru 7,54 kilogram per tahun kemudian kalau Thailand Thailand jauh lebih tinggi 23,95 per kilo tadi sampaikan padahal kalau dilihat GDP GDP kita lebih tinggi dari Thailand nah makanya tadi di awal kenapa kami menyampaikan ini terkait dengan program stunting yang belakangan ini juga dikaitkan oleh kembali digaungkan oleh Pak Presiden program stunting karena memang ayam ini salah satu sumber protein untuk meningkatkan program stunting yang diprioritaskan oleh 360 kabupaten kota ini jadi yang mungkin sedang di ini nah untuk itu juga Kementer juga sedang gencar juga melakukan kampanye untuk penggunaan produk dalam negeri dalam memuatkan oversupply ini untuk keperluan dalam negeri supaya masyarakat juga lebih lebih ini lagi mengguna mengkonsumsi ayam produksi dalam negeri ini mungkin itu sementara tadi juga disinggung mengenai penyerapan oleh Perdikari jadi meskipun Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini tapi kami sedang membahas setara intent antara kami Kemenda kemudian Kementan Kementerian Perekonomian untuk membahas mengenai penyerapan oleh Perdikari ini jadi kalau itu tidak anggaran itu juga tidak sepenuhnya benar karena memang sekarang sudah mulai didukung oleh Himbara khususnya melalui BNI jadi ini yang sedang mohon kami diberikan waktu memang ini tidak mekanismenya di pemerintahan ini agak lumayan ini jadi kami diberikan waktu untuk membahas ini lebih mendalam lagi saya kira itu sementara Pak Ali terkait dengan SE yang dikeluarkan yang dikeluarkan dan memang sebetulnya ada harga DOC itu di Permendak kira-kira sanksi ini kan sanksi masih belum ada kira-kira koordinasi di lintas Kementerian itu apa yang akan diupayakan kalaupun SE ini terus berlanjut kalaupun tidak ada ya sudah selesaikan bagaimana kuota GPS-nya ini akan diatur seperti itu Pak silahkan Pak Pak Karim terima kasih Pak jadi memang kalau di Permendak ini kan apa bukan Permendak ini aturan mengenai ini hanya bersebat administrasi dan ini yang menjadi kendala kekurangan kami untuk melakukan memaksimalkan SE ini karena memang di harga acuan ini kan lebih ke sifatnya bagi pemerintah jadi tidak mengikat ke pengusaha kalau mereka menjual atau melebihi batas yang dilakukan dalam harga acuan ini sanksi secara ininya tidak hanya ini harga acuan ini kan lebih ke kewajiban pemerintah melakukan intervensi nah itulah yang kita lakukan intervensi itu dalam banyak hal dalam beberapa yang kita lakukan meskipun tadi salah satunya adalah contohnya melalui penyerapan yang sedang kita gagas kemudian kalau tadi itu intervensi intervensi itu yang mungkin kita lakukan jadi tidak langsung bahwa itu harus sangsi kepada perusahaan bahwa yang menjual di atas harga ketentuan harga acuan ini dikenakan sangsi tapi tidak lebih ke kewajiban pemerintah kalau harga acuan itu sifatnya mengikatnya ke pemerintah melakukan intervensi mungkin itu Pak tapi yang kita lakukan lagi nanti yang ke depan kalau memang untuk melihat sekali lagi untuk melihat kebutuhan secara real itu bagaimana kita mengatur importasi GPS itu juga nanti akan kita lihat lagi apakah nanti kebutuhannya itu seperti saat ini atau perlu pengaturan-pengaturan atau waktunya yang perlu diatur ulang importasinya dan seterusnya ini yang sedang coba kita kita dalmi lagi itu Pak terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak Karim atas jawabannya karena waktunya sangat mepet saya langsung meminta Bapak Narasumber maupun dari tim pembahas maupun komentator sudah memberikan closing statement-nya mulai dari Prof. Mulatno dulu silahkan Prof. Mulatno terima kasih Mas Ali jadi saya menyimak betul apa yang disampaikan Bapak-Bapak pembicara dan juga dari peternak saya melihat dari apa yang disampaikan peternak tadi nampaknya memang apa ya pemerintah sudah tidak dipercaya lagi peternak dalam konteks ini Kementerian Pertanian tadi itu angka-angkanya semua dipetahkan semua tadi saya mengatakan saya bilang harus percaya harus percaya itu artinya sebenarnya saya mau bilang nggak percaya juga nggak punya kemampuan saya bilang nggak percaya ketika saya melakukan penelitian saya menghitung sendiri dengan lembaga-lembaga yang independen baru saya mengatakan bahwa itu tidak benar jadi ketika saya mendengar peternak-peternak mengatakan itu semua pengawasan lemah nggak dipercaya segala-segala saya bisa percaya bisa tidak karena itu memang pengalaman lapangan yang secara akademisi memang tidak bisa dibuktikan satu-satunya jawaban bahwa saya menjadi percaya atau tidak percaya saya harus dengan penghitungan ulang oleh lembaga ini dan inilah yang sebenarnya saya dari dulu sejak saya di Jakarta sampai hari ini krisis kepercayaan itu masih ada selama masih ini paling tidak dipercaya sampai kapan pun nggak akan selesai saya mengajak mari pemerintah terbuka berjujur semua terbuka semua mengundang para lembaga independen yang bisa dipercaya integritas tinggi kalau perlu yang internasional kalau perlu pastikan bahwa angka-angka itu betul semua tadi semua menyerang kementerian pertanian bahwa itu semua nggak benar semua menyerang hampir semua menyerang dan saya pada posisi nggak bisa ikut peternak nggak bisa ikut peternak nggak bisa ikut juga pemerintah oleh karena itu saya mengatakan tadi saya harus percaya karena kalau nggak percaya gimana lagi karena kalau saya mengatakan saya tidak percaya pun saya harus punya bukti mana buktinya kalau Anda tidak percaya nah itulah tapi saya semangat saya saya tidak ingin sebenarnya diskusi seperti itu diadakan terus diskusi nggak usah banyak-banyak mari kita sama-sama segera bekerja saja ya bekerja sejujur-jujurnya semua terbuka saran-saran dari Pak Rahmat Dekan Pak Pet tadi ikuti saja itu semua betul dan insya Allah akan menyelesaikan kalau ngomong-ngomongin saja kan bikin emosi semua saya juga sebenarnya itu sedih dari dulu saya pengennya selesai tapi ternyata nggak selesai sampai hari ini dan nggak tahu sampai kapan selesai SE berjilet-jilet bikin masalah Pak Tri sudah mulai goyang goyang karena memang situasi seperti itu saya memalumi sekali saya juga ikutkan goyang juga ini sebenarnya benar nggak ini sebenarnya tapi saya nggak bisa mengatakan jelas selama tidak ada bukti-bukti ilmiah bahwa itu benar itu salah inilah karakter akademisi yang menurut saya menjadi kekuatan kami jadi kalau mengatakan sesuatu ya harus ada datanya secara itu semangat terus dan saya siap untuk membantu konseptor sama lapangan harus dipertemukan untuk bisa menyelesaikan solusi terbaik kalau pelaksana saja nggak bisa konseptor saja juga nggak bisa harus dipertemukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof langsung saja Pak Rahmat Hidayat untuk memberikan closing statementnya Pak Rahmat baik terima kasih menarik sekali diskusi pada pagi sampai siang ini ada hal yang ini saya sampaikan pada kesempatan ini sebetulnya sebetulnya baik buruknya maju mundurnya usaha atau industri penakan unggas ini ditentukan oleh kita-kita gitu ya dan kita-kita sendirilah yang tahu persis obatnya harus bagaimana saya yakin tadi juga solusi-solusi sudah disampaikan tetapi memang harus ada itikat baik bersama untuk maju bersama untuk berkembang bersama sehingga tidak ada lagi hidden skenario gitu ya jangan sampai kita diskusinya A, B gitu ya tapi yang dilaksanakan DEF ini keterbukaan kemudian etikat baik bersama itulah yang harus kita gelang karena baik buruknya kerekonomian di dunia unggas itu kita yang menentukan gitu kalau diantara kitanya sendiri etikat baiknya belum muncul masih ada hidden skenario atau kepentingan-kepentingan pribadi akan sulit gitu nah untuk menengahnya semua itu memang harus ada hadirnya pemerintah pemerintah yang punya kuasa pemerintah yang punya orang itu semua ini sehingga pemerintah tidak berpihak ke A atau ke B gitu betul-betul berpihaknya adalah kepada kemajuan industri peternakan sendiri jadi semuanya happy semuanya diuntungkan dengan keadaan karena pasar kita sangat terbuka pasar kita belum jenuh masih bisa banyak kempung baik itu dari jumlahnya maupun untuk peningkatan konsumsinya itu sendiri perkapitannya artinya kalau kita sama-sama bergerak terus mempunyai etikan baik yang sama saya pikir akan selesai masalah ini sedikit demi sedikit memang tidak mudah tetapi itulah yang harus kita tempuh itulah kerja keras yang harus kita lakukan jadi gunakan seluruh sumber daya yang ada di kita baik itu di akademisi di petenang di pemerintahan untuk sama-sama mendukung pemajuan industri perunggahan intinya adalah kerjasama dan keluargaan semua untung semua happy dan semua bisa berjalan dengan sebaik mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua untung dan semua happy baik terima kasih Pak Rahmat langsung saja Pak Sigit Prabowo Pak silahkan Pak Sigit Pak Sigit ya saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang tidak bisa digenjot atau direm mendadak jadi hulu hilir harus diatur melalui kaedah-kaedah yang benar dan terukur agar tidak menimbulkan gejolak di hilirnya terima kasih Mas Osman siap terima kasih Pak Sigit Pak Usman boleh sedikit menambahkan ini dari Pati Pak mohon maaf telat banget ini tadi oh baik-baik silahkan silahkan terima kasih Pak Pak Saffin Pak Sigit apa kabar Pak Sigit Pak Turun Alhamdulillah mohon maaf untuk semuanya kebetulan lagi acara di ADPRD tadi emang kalau dari bahasanya cutting dan tidak cutting ini susah juga kalau di bawah bicara jadi menurut saya cutting dan tidak cutting ya ini sedikit mengulangi teman-teman pembahasan yang lalu bahwa di bawah itu tidak mesti mau cutting mau enggak tidak ada urusan ada urusan di sana yang penting adalah bagaimana kestabilan bagaimana DOC ini bisa berjalan lanjar ke bawah dan saya punya cita-cita bahwa bagaimana yang ngurusin peternak-peternak yang seribu dua ribu yang tiga ribu ini tetapi bisa konstan untuk mendapatkan hasil yang standar hal-hal inilah yang menurut saya mari kita sama-sama kita pikirkan saya terus terang aja perusahaan yang di peternakannya udah bangkrut kita ada beberapa berjalan ini karena kemitraan ini udah bangkrut karena terus terang aja dan kita tidak bisa ngikutin dari mulai kita HPP aja udah 16 ribu 17 ribu tapi harga pasar di 10 rupiah akhirnya kita lebih bagus kita lebih mencerna industri ini lebih bagus kita mainin kita kuatkan di RPA-nya karena RPA-nya kita bisa taruh ditaruh di kulkas hal-hal seperti ini kan kita sebenarnya di bawah ini sangat saya sudah coba berusaha mengajak ke teman-teman peternak di bawah dan saya coba usahakan kita bisa mempunyai RPHU juga untuk bisa menambung ini tetapi kita tidak bisa sinkron akhirnya yang satu bisa hancur yang satu masih bisa bertahan hal seperti ini mari sama-sama menurut saya mari kita kuatkan masalah cutting ini ujungnya Bapak-Bapak pasti sudah tahu di atasnya itu sebenarnya kan masalah nanti impor GP-nya tinggal impor GP-nya bagaimana pembagiannya dan perusahaan-perusahaan itu yang besar pasti akan gak mau kalau sekarang ini cutting di pasar pastinya harga naik DOC-nya tapi kalau gak di cutting otomatis malah justru di bawah teman-teman peternak ini bisa dapatkan DOC yang murah dengan DOC yang murah mungkin biaya kos produksinya bisa lebih murah ini tinggal pemerintah membuat kebijakan yang di ujungnya supaya sama-sama menurut saya lebih bagus memang untuk budidaya integrator kan sudah punya banyak mainan dari mulai impor GP-nya pakannya dan lain-lain sebagainya sudah banyak mari kalau yang peternakan budidaya ini malah diserahkan kepada masyarakat supaya ini benar-benar di bawah juga ada ada kuenya karena kue ini terlalu gede tapi kue kalau gede ini kalau kita di bawah tidak dibagi juga repot juga nah itu menurut saya sedikit tambahan dari saya mohon maaf sangat telat hari ini karena memang kebetulan jadwalnya bersamaan Pak Usman Pak lain kali kita bisa diskusi darat juga supaya ini bisa benar-benar kemanfaatannya peternakan ini bisa untuk UKM peternakan terutama di desa-desa Maturon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Sefullah Riven meskipun di sesi sesi terakhir terima kasih Pak telah menyempatkan hari di acara Pak Tarkat saya langsung kepada Pak Karim untuk memberikan closing statement Pak secara tegas mungkin gitu Pak silakan Pak Karim untuk menyampaikan closingnya Pak terima kasih Pak kalau tadi kami sudah diingatkan untuk menyampaikan apa namanya semacam SE tadi saya juga sampaikan bahwa SE itu menurut kami tidak perlu tidak perlu lagi karena sudah ada termendaknya sebenarnya imbuan tadi yang sifatnya imbuan kami sudah sampaikan melalui surat kami kepada perusahaan pembibitan unggas dan anggota pembibitan unggas GPPU kami sudah menyampaikan untuk mematuhi untuk memenuhi ketentuan ketentuan dipermendak nomor 7 tahun 2020 itu nomor 707 PDN titik 4 garis miring SD garis miring 2021 tanggal 9 Agustus jadi SE nya sebenarnya kalau itu bisa diartikan sebagai SE kami sudah mengirimkan sebenarnya ke perusahaan kemudian surat itu yang kedua adalah ke seluruh anggota asosiasi peternak ayam ras pedaging dan kemudian juga ini untuk terkait dengan harga pembelian ANG itu kami sudah sampaikan SE nya sebagaimana permintaan diskusi beberapa minggu yang lalu dengan teman-teman pinsar SE nya sudah kami terbitkan jadi kalau itu bisa diartikan sebagai SE memang sekali lagi kewenangan keterbatasan kewenangan di lempermendak ini hanya sanksinya memang hanya bersifat administratif nah nanti tentu kami juga sedang mendesain kalau untuk impor nanti perusahaan-perusahaan yang dalam tanda putih tidak memenuhi ini kami juga sudah ada mekanisme diatur di permendak mana perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan permendak yang diatur itu kami juga bisa merekomendasikan untuk karena sifat administratif memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap impor tir atau yang tidak memenuhi ketentuan jadi sudah diatur di permendak ada impor tir istilahnya impor tir baik dan impor tir buruk itu juga salah satu yang sudah diatur saya kira nanti ini juga bisa jadikan ini kemudian yang kedua tentu harapan kami dengan diskusi ini tadi kami sudah mencatat seluruhnya apa-apa yang disampaikan baik menggunakan usulan baik menggunakan wacana kami juga tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan dan ini sebagai bahan dalam rangka kita juga menyusun kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa menjadikan iklim usaha perunggasan ini bisa menjadi lebih baik yakinlah bahwa kami juga akan terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik ke depan melalui kebijakan-kebijakan melalui program-program yang sedang kita laksanakan saya kira itu Bapak-Ibu sekalian terima kasih apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf terima kasih baik terima kasih Pak Karim saya langsung kepada tim pembahas mungkin Pak Tri untuk memberikan closing stepnya Pak Pak Parjuni silahkan Pak Parjuni Pak Parjuni mau duluan silahkan disingkat saja Pak Parjuni karena waktunya mepet Pak baik terima kasih Pak Pak Ali jadi saya singkat sekali jadi saya minta ke pemerintah karena ini sudah dari 2017 yang kita mengalami kondisi ini semua hanya dijanjikan okan-eken okan-eken sedang-sedang-sedang-sedang ini tolong fitkom ini menjadi tonggak untuk realisasi bukan okan-eken jadi itu saja karena pemerintah itu memang biasa janji palsu ya dia enggak punya beban tapi peternak rakyat ini yang menanggung resiko untuk segera kembali ini sangat lambat sekali dan tidak bisa ditunda karena memang sudah mayat hidup jadi kalau okan-eken itu jangan disampaikan lagi kalau jalan-jalan kalau tidak tidak itu saja terima kasih ok terima kasih Pak Parjuni langsung Pak Wayan Pak Wayan apakah mau memberikan closing statementnya Pak singkat saja Pak singkatnya kami sebagai peternak UMKM negara wajib melindungi kami Pak dimana negara harus hadir untuk melindungi peternakan rakyat karena memang sejatinya undang-undang mewajibkan seperti itu agar terjadi pemerataan ekonomi kedua kami mendukung pemerintah Pak apapun keputusannya kami tidak mau diadu domba oleh integrator-integrator itu sehingga rakyat dan pemerintah seolah-olah berantem jadi mohon pemerintah dengan tegas saya bilang tegakkan permentan permentak yang sudah ada itu dan kami siap mendukung Pak jadi rakyat itu ada di bawah bukan kaleng-kalengan dan terakhir kami mohon maaf karena kami terus terang dalam musik nyetir jadi tidak siap menyiapkan materi semoga ini menjadi momentum untuk perbaikan kita bersama sehingga membuat berkat kemajuan bagi usaha pertengahan secara umum terima kasih baik terima kasih Pak Wayan di sesi akhir ini terakhir saya mengundang Pak Tri untuk memberikan closing statementnya Pak Tri silahkan Pak Tri tolong admin untuk di kalau saya mau bahasa Jawa tulis teko titi wanci nih jadi artinya saatnya peternak yang bernaung di bawah kopan maupun bernaung di bawah pinsar karena dua ini yang diakui oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan apapun itu menyatukan pikirannya menyatukan pendapat dan usulannya untuk menyikapi kuota alokasi GPS maupun SE SE cutting yang selama ini dilakukan karena jangan sampai pemerintah bingung di satu sisi nanti ada yang pro cutting di satu sisi lagi ada yang kontra cutting demikian juga masalah import GPS jadi kalau kita berdiskusi ini kami berharap patahkan nanti juga mendatangkan KPPU karena persaingan usaha itu yang penting yang terjadi itulah yang kita bahas sebetulnya adalah domennya KPPU yang kedua kita berharap juga asosiasi yang ada sekarang salah satunya adalah ARPUIN sebetulnya berapa persen sih ARPUIN itu motong ayam kita kalau tidak salah angkanya masih 22 sampai 25 persen nah kalau bicara 22 sampai 25 persen atau 20 persen saja dipotong yang tadi Pak Safin sampaikan itu ya sangat kecil jadi tidak mungkin bisa menjadi apa namanya penyangga harga karena karena berarti 78 sampai 75 persen masih dijual dalam bentuk hidup dan ditransportasikan dalam keadaan hidup terutama di Jawa inilah yang menjadi sumber masalah jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan jadi teman-teman peternak silahkan merapatkan barisannya dipinsar dan di Gopan atau pinsarnya sendiri dan Gopannya sendiri untuk membuat usulan kepada pemerintah mengenai importasi GPS mengenai kebijakan-kebijakan pengendalian daripada supply demand seperti apa yang diharapkan mungkin itu Pak Ali mudah-mudahan kita punya waktu di September sampai Desember ini yang katanya PS-nya juga sudah mulai menurun jumlahnya mudah-mudahan semua teman-teman peternak di Nusantara ini bisa memperbaiki diri yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa kita bulan Juni itu seperti kena tsunami di Aceh jadi apapun yang kita lakukan dari Januari sampai dengan Juni itu atau bahkan yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu tersapu bersih di bulan Juli jadi penderitaan peternak sangat dalam karena tidak hanya kerugian di bulan Juli tapi semua yang semacam tsunami apa yang dia dapat selama ini juga habis di bulan Juli nah ini karena apa tidak hanya karena DOC tidak hanya karena DOC tadi saya punya catatan bahwa dari pakan jadi pakan dari kepala 7000 052 menjadi 7008 sekian itu dari catatan-catatan yang kami himpun jadi bahaya ke depan kalau jagung kita setelah masa panen ini selesai panen kecil-kecilan dibanding panen yang lalu terus menjadi nanti paceklik lagi di jagung akan jadi berapa harga pakan jadi kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai 2020 dan 2021 dengan produksi yang sudah mulai turun dari 2019 sampai 2021 ini itu kerugian terbesar ada di bulan Juli 2021 itu pada catatan kami jadi kami belum pernah satu bulan rugi sebesar di bulan Juli 2021 jadi komponen apa adalah komponen pakan dan DOC jadi mohon juga early warning kita sense of crisis kita itu mengarah kepada pakan terutama kepada penyediaan jagung kita setelah panen di bulan-bulan ke depan ini yang panen kecil sampai nanti mengalami masa Pacekli di akhir tahun demikian Pak Pak Usman Pak Ali Usman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tri atas closing statement Pak jadi terima kasih kepada Bapak Narasumber kepada teman-teman media sedikit saya sampaikan hasil diskusi pada hari ini sekaligus pernyataan sikap Pataka belakangan ini kenapa harga ini selalu terus mengalami berkuat yang sangat tinggi jadi berdasarkan data di JNPKH prognosa ketersediaan DOC DOC sejak tahun 2021 mencapai 3,6 miliar ekor sedangkan kebutuhan hanya 2,9 ekor sehingga terjadi potensi produksi mencapai 758 juta ekor sehingga didapatkan data prognosa karkas sepanjang tahun 2021 adalah sebesar 4 juta ton sedangkan kebutuhan 3,1 juta ton dengan raca 835 ribu ton sementara angka konsumsi ayam pada tahun 2020 menurut BPS hanya sekitar 12,7 kg per kapita per tahun pergerakan angka konsumsi tidak sejalan dengan perubahan produksi yang melimpah karena harga ayam di tingkat konsumsi akhir relatif mahal anehnya harga beri tingkat paterna cenderung berfluktasi mencapai 8000 per kilogram seperti yang disampaikan Pak Trik pada bulan Juli hingga bulan Juli bahkan Agustus ini sangat mengalami fluktasi yang sangat tinggi pola konsumsi berubah sedangkan naik atau turunnya maka pemerintah perlu menghitung ulang berapa kuota impor GPS yang dibutuhkan masa pandemi hingga selesainya akandemi di masa akan datang terbukti angka konsumsi menurun maka dilakukan cutting pasokan melalui HE untuk menciptakan kesimbangan antara supply and demand berdasarkan data di JMPKH juga Kementerian Pertanian realisasi impor GPS pada tahun 2015 untuk 15 perusahaan sampai 16 perusahaan impor GPS besar 621.000 sekitar 621.000 723 ekor pasalnya pada tahun 2018 kuota impor GPS ini meningkat hingga mencapai 797.000 ekor sedikit turun pada tahun 2009 menjadi 777.000 sorry 777.000 ekor meningkatnya kuota impor GPS berkorelasi dengan munculnya oversupply dan anjoklah harga lift mencapai 7.000 per kilogram di tingkat peternak tidak sedikit peternak air gulung tikur akibat mengalami kuriban yang berkepanjangan pentingnya pemerintah kalkulasi GPS dengan baik dan benar supaya tidak terjadi overstock di berbagai tingkatan perusahaan hak dan kewajiban peternak sekelau MKM juga diberikan kuota GPS supaya tidak bergantung kepada integrator terutama bagaimana pemerintah menghapus kuota GPS atas insentif ekspor kepada sejumlah perusahaan sebab kegiatan ekspor hanya sebagai simbolik artinya tidak berjalan berkelanjutan untuk menjawab tantangan supaya oversupply masih bisa dikendalikan tetapi tidak melakukan program cutting H&M maupun AFKIR dengan IPS maka pemerintah perlu melibatkan seluruh stakeholder penggasian nasional baik pelaku industri peternak dan akademisi untuk menghitung kuota impor GPS sesuai dengan kebutuhan dengan perdekatan angka konsumsi yang di masyarakat sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya kebutuhan GPS yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan masing-masing perusahaan sesuai dengan kebutuhan atau market masing-masing selain itu untuk menjaga pasokan berlebih sejauh mana perusahaan berkwajiban membangun call storage RPHU serta kartu pengaman kartu pengaman jika harga lebat jatuh sehingga pasokan dapat dikendalikan supaya harga tetap terjaga di atas HPB tidak hanya itu bagaimana peran pemerintah membantu industri penggasan dari sisi penyerapan ayam untuk meningkatkan gisi masyarakat dan memberantas angka stunting berikut saya sampaikan pernyataan sikap terima kasih kepada Bapak Narasumber Pak Bapak Pembahas maupun Bapak Arapa peserta juga lupa kepada teman-teman media sampaikan apa yang kita diskusikan hari ini sehingga menjadi motor penggerak bagaimana perbaikan industri di masa akan datang terima kasih saya tutup mohon maaf jika ada salah kata salah ucapan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih semuanya Bapak Ibu Pak Rahmat semuanya terima kasih sama-sama siapa terima kasih Pak Suwardi semuanya silahkan nanti dilanjut seri berikutnya siap terima kasih Bapak-bapak semua Pak Rahmat Hidayat Pak Safin terima kasih semuanya Pak Safin Pak Tri Pak Rahmat ya Pak Tri terima kasih semuanya Pak Chandra Gunawan terima kasih ada Pak Chandra ada Pak Chandra terima kasih Pak Mulatno terima kasih terima kasih Prof siap Pak Tri terima kasih Pak Tri terima kasih Prof Mulatno terima kasih Pak Ali Pak Tri Pak Karim semuanya Pak Dekan terima kasih